Jauh di atas langit, semua orang memandangi benda cahaya yang melayang di atas lautan api. Ujung bawah badan lampu merah tua berjarak kurang dari 500 kaki dari lautan api, seperti matahari yang melayang di atas laut. Lampu merah tua di permukaan metode rahasia terus berkedip dan mengalir. Kekuatan penindasan tidak berkurang sama sekali. Selain lautan api, tidak ada suara dan perubahan. Tubuh cahaya itu melayang dengan tenang dan tidak ada perubahan yang dirasakan darinya. Bisakah Luan melarikan diri? Melihat tubuh cahaya yang sunyi itu, semua prajurit alam surgawi mengerutkan kening. Sejujurnya, lebih banyak orang berharap Luan menang. Terutama tiga keluarga yang kalah dari Luan. Kebanyakan dari mereka berharap Luan bisa menang agar mereka tidak terlihat lemah. Namun, ketika mereka melihat tubuh cahaya menekan Luan tanpa mengubah situasi, kepercayaan mereka pada Luan mulai berkurang. Semakin banyak waktu berlalu, tetapi tidak ada perubahan dalam kekuatan penindasannya. Segera, tiga napas berlalu, tetapi masih tidak ada perubahan pada tubuh ringannya. Waktu yang paling mungkin untuk mematahkan kekuatan penindasan adalah ketika ia baru saja terbentuk, terutama ketika kekuatan penindasan dapat terus ditingkatkan. Masuk akal jika semakin lama dilepaskan, semakin sulit untuk dipatahkan. Akankah Luan benar-benar dikalahkan oleh tubuh cahaya itu? Di bawah tatapan ribuan orang, di tengah tubuh cahaya, memang ada sosok. Itu adalah Luan. Sebelum diselimuti oleh kekuatan, Luan tidak menggunakan space transfer untuk melarikan diri. Bukan karena dia tidak bisa melakukannya, tapi karena dia tidak mau. Ketika Cujin melepaskan kekuatannya, Luan secara akurat menilai bahwa itu adalah metode penindasan rahasia. Karena itu, ia memilih terjebak di dalamnya. Bukan karena Luan gila. Alasannya sangat sederhana. Dia ingin mengetahui apa kekuatan transparan itu. Dalam pertempuran ini, Luan paling peduli dengan identitas lawannya. Intinya, dia peduli dengan perbedaan antara kekuatan lawan dan keluarga Chu. Artinya, dia peduli dengan kekuatan lawan. Dibandingkan dengan mencari tahu apa kekuatannya, hasil dari pertempuran ini jauh lebih penting. Luan mempercayai apa yang dikatakan pria dalam kabut hitam itu. Dia adalah pemilik roda takdir pertama dalam sejarah. Oleh karena itu, kekuatan transparan harus diperoleh melalui budidaya. Sangat mungkin bahwa itu berevolusi dari api berbisa alam semesta. Bertahun-tahun yang lalu, Luan mampu mengekstraksi api suci sembilan surga menjadi putih dan es dalam menjadi hitam untuk mencari keberadaan, roh. Jika kekuatan ini berasal dari api racun surga, itu bisa mewakili pemahaman Gunung Dewa Surgawi tentang kebenaran yang lebih tinggi. Jika dia bisa mengetahui kekuatan transparan ini, dia mungkin bisa mengetahui pemahaman Dewa Gunung Langit tentang kekuatan. Dari situlah ia terinspirasi untuk mencari, roh. Oleh karena itu, dia membutuhkan lingkungan yang stabil dengan energi transparan dalam jumlah besar untuk belajar secara perlahan. Tidak diragukan lagi, ditekan adalah pilihan terbaik. Namun, bahkan jika dia ingin mengetahui kekuatannya, bahkan jika dia mengambil inisiatif untuk terjebak dalam formasi susunan, itu tidak berarti Luan ingin kalah. Sebaliknya, ia bertekad untuk menang. Lebih tepatnya, dia dengan cepat kehilangan minat pada Chu Jin sejak awal pertarungan. Dia hanya tertarik pada kekuatan Chu Jin. Sampai sekarang, dia tidak menganggap serius Chu Jin sama sekali. Kecuali kemampuan akting Chu Jin luar biasa dan sikapnya selama pertempuran hanyalah akting dan dia telah menahan banyak kekuatannya, Luan tidak dapat menemukan alasan untuk kalah dalam pertempuran ini. Penindasan di sekitarnya memang sangat kuat. Saat Luan terjebak, api berbisa alam semesta menekannya dengan kuat. Suhu dan toksisitas api berbisa mencoba mengikis tubuh Luan. Sayangnya, target dari api berbisa itu adalah Luan, jadi tidak ada gunanya. Bagi Luan, yang ada hanyalah penindasan di sekelilingnya. Selain itu, tidak ada ancaman atribut apapun. Di seluruh tubuh cahaya, ada penekanan energi murni sekitar 100 kaki di tengahnya. Tidak ada formasi susunan. Penindasannya memang sangat kuat dan membuat Luan merasa sangat tidak nyaman. Untungnya, tubuh Luan ditopang oleh Imperial Dragonborn. Kepalanya tidak akan terpengaruh. Hanya permukaan tubuh dan anggota tubuhnya yang rusak. Jika dia ingin mencari tahu, dia harus membayar harganya. Ini adalah sesuatu yang bahkan Luan tidak bisa ubah. Setelah ditekan, Luan segera melepaskan kekuatan kegelapan dan menyebarkannya ke seluruh tubuhnya. Tempat ini sudah sangat padat, membuat Luan tidak bisa bergerak. Logikanya, jika dia melepaskan kekuatan kegelapan, itu akan membuat tempat ini semakin tegang. Itu setara dengan Luan yang meningkatkan kekuatan penindasan. Ini juga merupakan kekuatan teknik penindasan surga. Jika dia ingin menghancurkannya, dia hanya bisa melepaskan kekuatannya dengan paksa. Jika dia tidak bisa menghancurkannya setelah melepaskan kekuatannya, dialah yang akan menderita. Namun, saat Luan melepaskan kekuatan kegelapan, pemandangan aneh terjadi. Kekuatan kegelapan hanya meningkatkan penindasan terhadap Luan di awal. Segera, tekanan pada Luan berhenti, tapi kekuatan kegelapan tidak berhenti berkembang. Kekuatan kegelapan melahap kekuatan cujin. Benar, ia melahap, bukan melawan. Kegelapan muncul di sekitar Luan dan perlahan menyebar ke sekitarnya. Kemanapun ia melewatinya, kekuatan merah tua dilahap oleh kegelapan. Kegelapan diam-diam menyebar di tengah-tengah teknik rahasia. Namun penyebarannya tidak berlangsung lama. Itu hanya menempuh jarak lima kaki di sekitar Luan sebelum berhenti. Kegelapan juga melahap Luan. Atau lebih tepatnya, Luan dan kegelapan awalnya adalah satu. Dalam proses kegelapan menyebar dan melahap, Luan telah fokus pada kekuatan merah tua. Api racun penekan surga dan kekuatan penetrasi. Bagi Luan, dia telah melihat api racun penekan surga. Dia tidak peduli dengan tingkat apinya, tapi racunnya memang sangat kuat. Ini adalah sesuatu yang sudah dia ketahui saat dia merawat Yue Rong saat itu. Namun, racun tidak ada dalam daftar atribut dasar. Agak sulit bagi Luan untuk mengetahui apa itu racun. Karena itu, dia hanya ingin mengetahui kekuatan penetrasi di awal. Sangat mudah bagi kekuatan kegelapan untuk melahap api di api racun penekan surga, tetapi sangat sulit untuk melahap api dan kekuatan penetrasi. Terutama kekuatan penetrasi, memiliki efek tolak yang kuat terhadap kekuatan kegelapan. Luan telah menggunakan kekuatan kegelapan untuk melahap petir hijau empat saluran. Bahkan petir hijau empat saluran, yang memiliki kemampuan menyerang yang kuat, tidak dapat menahan kekuatan penetrasi. Terlebih lagi, Luan memiliki perasaan samar bahwa kekuatan penetrasi bukan lagi atribut tertinggi murni, tapi semacam perluasan. Bahkan bisa jadi merupakan perpanjangan aturan. Namun, ini hanyalah perasaan samar-samar. Bahkan Luan tidak dapat sepenuhnya memahaminya, apalagi memahaminya. Namun, kekuatan penetrasi masih dilahap oleh kekuatan kegelapan. Artinya kekuatan kegelapan lebih kuat dari kekuatan penetrasi. Terlebih lagi, itu bukan sekedar melahap. Kekuatan penetrasi berangsur-angsur meleleh dan bahkan menghilang pada akhirnya. Itu berubah menjadi kekuatan murni dan membentuk api racun penekan surga seolah-olah tidak pernah ada. Merasakan perubahan aneh ini, Luan sangat terkejut dan semakin mengernyitkan keningnya. Dia terus merasakannya untuk beberapa saat, tapi dia masih belum bisa menemukan misteri kekuatan penetrasi. Dia tidak bisa membiarkan dirinya tertekan terlalu lama. Oleh karena itu, dia bersiap untuk merasakan racun di api racun penekan surga sebelum segera meninggalkan teknik rahasia ini. Luan memusatkan seluruh perhatiannya pada api racun, terutama racunnya. Meskipun dia telah menangani racun ini ketika dia merawat Yuerong, wilayah kekuasaannya terlalu rendah pada saat itu. Dia hanya seorang guru surgawi tingkat 6 dan tidak dapat merasakan racun ini pada tingkat yang lebih dalam. Sekarang dia jauh lebih kuat dari sebelumnya, kemampuan penginderaannya secara alami berbeda. Luan, yang tidak terlalu tertarik pada api racun, tiba-tiba semakin mengernyit. Setelah kekuatan kegelapan melahap api racun, perasaan aneh muncul di inderanya. Luan merasa, racun ini agak familiar. Meskipun perasaan ini sangat samar dan hampir tidak terlihat, Luan sangat yakin bahwa persepsinya sama sekali bukan ilusi. Racun ini benar-benar memberinya rasa keakraban. Namun, Luan tidak tahu dari mana rasa keakraban ini berasal pada saat itu. Luan jelas tidak mengolah racun. Selain Liu Yi, tidak ada kekuatan lain yang membawa racun. Luan tidak tahu banyak tentang racun karena dia memiliki kiabadi dan api suci surga ke-9 di tubuhnya. Dia tidak takut dengan racun, jadi dia tidak perlu memahaminya. Karena itu, mengapa racun ini memberinya rasa keakraban? Aneh. Karena racun ini, Luan, yang awalnya ingin segera pergi, tinggal di sini untuk waktu yang lama. Dan karena Luan tidak bereaksi dalam waktu lama, semua penonton di langit menjadi semakin khawatir. Luan ini, benar-benar tidak bisa tidak keluar, kan? 3812 Saat ini, klan Hachiko sedang berdiskusi di langit, tidak terkecuali klan Gao. Dia sudah terlalu lama terjebak di sana, bisik seorang pewaris surga kepada orang di sampingnya. Seorang kultifator alam surgawi angkat bicara dan berbisik kepada orang di sampingnya, biasanya, tidak ada peluang sekarang. Genesis Graffiti Earth milik klan Gao tidak hanya memiliki kekuatan terkuat, tetapi juga memiliki kekuatan penekan yang sangat kuat. Dalam aspek ini, dia adalah yang terkuat di klan Hachiko. Karena itu, klan Gao memiliki pemahaman yang sangat tinggi tentang kekuatan penekan, dan mereka sampai pada kesimpulan ini setelah melihat pemandangan ini. Memang, orang di sampingnya menganggup dan berkata, jika kita tidak mempertimbangkan faktor manusia, pada dasarnya tidak ada peluang. Argumen yang sama muncul di mana-mana di klan Gao. Tidak hanya Raja Surgawi yang mendengarnya dengan jelas, tetapi bahkan tuan muda klan Gao, Gao Zansing, pun mendengarnya. Mata Gao Zansing tertuju pada objek cahaya merah tua setinggi 30 ribu kaki itu, dan dia tidak pernah memalingkan muka. Dia mendengar diskusi di sekitarnya dengan jelas, dan dia juga tahu bahwa semua orang secara bertahap kehilangan kepercayaan pada Luan. Namun, dia tidak ingin Luan kalah. Tentu saja, Gao Zansing tidak ingin Luan kalah bukan karena dia memiliki kesan yang baik terhadap Luan, dan bukan karena dia mengagumi Luan. Itu karena alasan lain. Bukan saja dia tidak ingin Luan kalah, tapi menurut Gao Zansing, Luan juga tidak akan kalah, bahkan dalam situasi seperti ini. Keempat anggota klan Cu tidak bisa mengalahkan Luan, jadi bagaimana orang ini bisa mengalahkan Luan? Jika Luan bisa dikalahkan dengan mudah, bagaimana dia bisa mengalahkan semua klan lain kecuali klan Siang? Bagaimana Dewa Gunung Langit dan klan Roh bisa begitu peduli padanya? Gao Zansing menarik nafas dalam-dalam dan menatap objek cahaya merah tua setinggi 30 ribu kaki itu, tidak melepaskan detail apapun. Dia tahu bahwa bukan karena dia melebih-lebihkan Luan, tapi karena orang lain belum mengetahui Luan. Pada saat ini, Luan, yang berada di tengah objek cahaya merah tua setinggi 30 ribu kaki, membuka matanya. Dalam kegelapan, Luan perlahan membuka mata gelapnya, seolah-olah dia telah menyatu dengan kegelapan di sekitarnya, dan tidak ada perbedaan. Kekuatan penekan telah menekannya selama 10 napas penuh. Untuk pertempuran antara para penggarap surga tingkat, ini adalah waktu yang sangat lama. Apalagi dalam pertarungan jarak dekat, kemungkinan besar pertarungan tersebut telah berakhir. Kekuatan penekan juga menyebabkan dia beberapa luka. Jika ini terus berlanjut, dia akan terluka parah. Bukan karena Luan tidak bisa membiarkan dirinya terluka, tapi dia tidak bisa membiarkan dirinya terluka terlalu parah untuk mencegah hal itu mempengaruhi pertarungannya yang akan datang. Ia juga tidak ingin menang terlalu menyedihkan. Sudah waktunya untuk keluar. Luan menarik napas ringan. Dia telah mengatakan bahwa dia hanya akan menggunakan api suci sembilan surga dalam pertempuran ini, dan dia tidak akan menarik kembali kata-katanya. Meskipun dia hanya mengatakan ini pada dirinya sendiri. Ledakan. Api suci surga kesembilan langsung meletus dan melonjak dengan liar di dalam tubuhnya. Itu menggantikan kekuatan kegelapan dan langsung menelan area sekitar 50 kaki. Api suci sembilan surga menyala dengan ganas. Setelah bersentuhan dengan energi merah tua, api racun alam semesta transendental segera menyala. Energi transparan memiliki tingkat ketahanan tertentu terhadap api suci sembilan surga, sehingga kecepatan penyalaannya tidak secepat api racun alam semesta transendental. Namun meski begitu, itu hanya sedikit lebih lambat. Ujung-ujungnya tak luput dari nasib tersulut. Api suci sembilan surga membakar segalanya. Tidak ada pengecualian. Ledakan. Begitu dinyalakan, apinya akan membesar dengan cepat. Kecepatan api suci sembilan surga membakar energi merah tua jelas tidak lebih lambat dari kecepatan api biasa yang membakar hutan. Segera, api suci sembilan surga telah menelan area seluas lebih dari seribu kaki, dan dengan cepat meluas hingga 10 ribu kaki. Jika cujin tidak dapat merasakan api suci sembilan surga dalam jarak seribu kaki, mustahil bagi cujin untuk tidak merasakannya sekarang karena telah mencapai 10 ribu kaki. Dia segera menyadari bahwa teknik rahasia penekannya berfluktuasi dengan hebat. Ada ketidakstabilan yang serius di dalam, dan formasi di dalamnya hampir menghilang. Ini berdampak besar pada struktur teknik rahasia penekan. Tidak. Dia tidak bisa membiarkan Luan keluar. Hati cujin sangat berat. Dia menjadi semakin santai sekarang. Dia berpikir karena Luan tidak bereaksi begitu lama, masalahnya sudah diselesaikan. Dia tidak menyangka perubahan besar akan terjadi begitu tiba-tiba. Bang! Bang! Cujin membanting telapak tangannya dengan sekuat tenaga. Segera, lapisan besar lingkaran cahaya merah tua muncul dan dengan cepat menyelimuti tubuh cahaya setinggi 3 ribu kaki itu. Seolah-olah lapisan belenggu telah diperkuat di luar tubuh cahaya. Berdengung. Setelah lingkaran cahaya menutupi tubuh cahaya, ia segera bersinar terang dan bahkan menembus tubuh cahaya, menekan energi kekacauan di dalam dengan sekuat tenaga. Namun, jika itu adalah kekuatan penekan keluarga Gao, akan sangat sulit bagi Luan untuk menerobos. Bagaimanapun, genesis heavy earth adalah material yang sangat kuat. Api suci sembilan surga membakarnya dengan sangat lambat. Sekali ditekan, ia memang bisa mati. Bahkan kiabadi dan kekuatan kematian bisa menjadi ancaman besar bagi kekuatan penekan Luan. Ini karena kiabadi dan kekuatan kematian sangat tahan terhadap api suci sembilan surga. Namun, terlepas dari apakah itu api racun alam semesta transcendental atau energi transparan yang diturunkan darinya, mereka masih dalam kategori elemen api. Api pada mulanya adalah benda yang terbakar. Membakar benda yang terbakar bahkan lebih mudah daripada membakar elemen kayu. Ini adalah situasi yang tidak bisa diubah. Berapa lama kekuatan penekan dari kekuatan penekan bisa bertahan? Dalam tubuh ringan setinggi 3.000 kaki, Luan secara alami merasakan kekuatan penekan dari kekuatan penekan tersebut. Namun, dia tidak memilih untuk tidak melakukan apapun. Ini karena dia mulai bosan tinggal di sini. Jadi, gemuruh. Di bawah tatapan ribuan orang di langit, sepuluh ledakan tiba-tiba muncul di permukaan tubuh cahaya setinggi 3.000 kaki. Mengaum. Sepuluh auman naga terdengar. Sepuluh kepala naga besar keluar dari tubuh cahaya itu dan mengeluarkan raungan yang menggemparkan bumi. Megalosaurus merah sangat mempesona. Itu jauh lebih mempesona daripada tubuh lampu merah tua. Setiap kepala naga menembus jarak seribu kaki. Hal ini menyebabkan seluruh tubuh ringan setinggi 3.000 kaki itu bergetar. Tentu saja, kekuatan Luan belum berakhir. Mengaum. Sepuluh megalosaurus meraung lagi. Setelah itu, kepala naga sepanjang 10.000 kaki keluar dari tubuh cahaya. Saat api suci megalosaurus meluncur keluar, tubuh cahaya setinggi 3.000 kaki itu tidak tahan lagi dan meledak sepenuhnya. Gemuruh. Kekuatan ledakan yang mengerikan menyapu seluruh daratan. Di tengah api racun alam semesta transcendental yang menyebar, kepala naga sepanjang 10.000 kaki keluar dari api merah tua dan meraung saat mereka bergegas menuju cujin, yang berjarak 50.000 kaki. Saat tubuh cahaya setinggi 3.000 kaki itu meledak, wajah cujin segera menjadi pucat. Alisnya terjalin erat, melihat 10 megalosaurus yang mengaum bergegas ke arahnya, dia tidak ingin menghadapi mereka secara langsung. Sebaliknya, dia segera mundur. Dengan kecepatannya setelah melepaskan kekuatannya, dia tidak akan lebih lambat dari megalosaurus ini. Tidak hanya itu, dia juga tidak akan membiarkan megalosaurus tersebut terlalu dekat dengannya. Informasi Gunung Dewa Langit tentang Luan pastinya tidak kalah dengan informasi klan Hachiko. Saat ini, cujin sama sekali tidak dapat mengetahui di mana Luan berada. Kemungkinan besar dia bersembunyi di antara 10 megalosaurus ini. Namun, dalam keadaan normal, kecepatan cujin tidak akan lebih lambat dari 10 megalosaurus. Tapi sekarang aura di tubuhnya berada dalam kekacauan, kecepatannya juga terpengaruh. Hal ini menyebabkan 10 megalosaurus semakin dekat dengannya. Cujin tidak punya pilihan. Dia segera menekan aura kacau di tubuhnya. Di saat yang sama, dia mendorong telapak tangannya ke depan. Ledakan. Api besar dengan diameter lebih dari 40 ribu kaki muncul. Saat api mencapai 40 ribu kaki, ia segera meledak dan berubah menjadi 10 naga yang berlari menuju 10 megalosaurus. Kemudian, gemuruh. Api suci megalosaurus bertabrakan dengan naga merah dan meledak di udara. 10 api suci megalosaurus berhasil diblokir. Kekuatan ledakan benar-benar menghalangi jalan antara cujin dan api suci megalosaurus. Dengan kekuatan ledakan ini, Luan pasti akan terluka jika dia mencoba bergegas. Memang itulah yang terjadi. Namun, Luan hanya perlu menyembunyikan balok es hitam yang panjangnya lebih dari 3 ribu kaki di dalam api suci megalosaurus. Kemudian, dia bisa menggunakan kekuatan pertahanan es hitam untuk menerobos area ledakan tanpa terluka. Namun, Luan tidak melakukan itu. Itu karena dia hanya tahu cara menggunakan api suci 9 surga. Karena dia harus bertarung melawan 10 api suci megalosaurus dan menggunakan kekuatannya dengan paksa, aura di tubuhnya menjadi lebih ganas dan gelisah. Hal ini menyebabkan kecepatan cujin menurun drastis. Cujin hampir berhenti. Dia memanfaatkan fakta bahwa ledakan telah menghentikan Luan untuk segera menenangkan aura di tubuhnya. Namun, kenyataannya, Luan sama sekali bukan salah satu dari 10 api suci megalosaurus. Entah itu ledakan cahaya merah atau tabrakan megalosaurus dan naga, keduanya menyebabkan lautan api di bawah berfluktuasi dengan hebat. Seolah-olah gelombang yang tak terhitung jumlahnya terbentuk dan bergulir keluar. Ketinggian ombak jauh lebih tinggi dari ketinggian aslinya, dan hampir menyentuh cujin. Ledakan Tepat pada saat ini, tiba-tiba terjadi ledakan keras. Sesosok dengan cepat bergegas keluar dari lautan api yang berjarak kurang dari 10 ribu kaki di belakang cujin. Dia bergegas menuju cujin. Cujin segera merasakan sosok itu. Ekspresinya berubah drastis, dan dia segera berbalik untuk melihat. Tidak diragukan lagi, itu adalah Luan. 3813 Alasan mengapa Luan tiba-tiba muncul adalah ketika 10 megalosaurus menerobos penindasan dan menyerang cujin, dia tidak memasuki megalosaurus. Sebaliknya, dia memasuki lautan api. Bahkan orang-orang yang pernah berdebat dengan Luan sebelumnya tahu bahwa dia mungkin bersembunyi dalam serangan itu. Bagaimana mungkin cujin tidak tahu. Jadi, Luan harus menggunakan metode lain untuk mendekat. Lautan api adalah pilihan terbaik. Pada jarak kurang dari 3.000 meter, aura di tubuh cujin masih sangat kacau. Meskipun hal itu tidak berdampak serius pada pertarungannya, masih tidak realistis baginya untuk segera melepaskan serangan kuat dan memblokir Luan sejauh 8.000 meter. Cujin memiliki pemahaman yang sangat kuat tentang aura seluruh tubuh. Jadi, dia tidak memilih untuk menyerang. Sebaliknya, dia segera terbang ke arah lain dan menjaga keseimbangan relatif dengan kecepatan Luan. Dia mencoba yang terbaik untuk menenangkan auranya sebelum Luan menyusulnya. Kenyataan membuktikan bahwa pilihan cujin sangat tepat. Keduanya terbang pada saat bersamaan. Ketika jarak mereka sekitar 3.000 kaki, aura cujin hampir stabil. Tentu saja, Luan juga sama. Keduanya mendekati kondisi terbaiknya. Seolah-olah pertarungan telah dimulai lagi. Ledakan. Saat dia memulihkan auranya, cujin menyerang. Jarak mereka 3.000 kaki, tapi cujin tidak berhenti terbang. Sebaliknya, dia berbalik dan menghadap Luan. Kemudian, dia membuka tangannya dan langsung menggambar lingkaran besar di depannya. Ini adalah lingkaran merah tua yang lebarnya sekitar 1,5 kaki. Telapak tangan cujin menghantam lingkaran dengan keras, dan lingkaran itu langsung mengarah ke Luan. Lingkaran datar itu berputar cepat di udara dan langsung menuju Luan. Lebih penting lagi, lingkaran itu tidak meluas dan mempertahankan jarak yang kecil selama penerbangan. Tidak berkembang. Semua orang melihat pemandangan ini. Kalau tidak meluas berarti kekuatannya terbatas. Kita harus tahu bahwa atribut api sangat sulit untuk dikompres. Jadi, hanya fajar Luan yang begitu kuat. Lingkaran sebesar ini berarti cujin tidak melepaskan kekuatan lanjutan apapun. Seberapa besar kekuatan yang bisa dihasilkan lingkaran ini? Kesan pertama semua orang terhadap gerakan ini adalah bahwa itu adalah tipuan. Namun masalahnya hingga saat ini, dengan kemampuan cujin, tidak ada yang berani meremehkan gerakan ini. Paling tidak, jika mereka yang berpartisipasi dalam pertempuran, mereka pasti tidak berani mengambil risiko. Faktanya, bahkan Luan tidak dapat melihat ancaman apapun dari serangan sebesar ini. Selama jaraknya tidak terlalu dekat, seharusnya tidak ada masalah. Semua tindakan Luan dalam pertempuran didasarkan pada penilaian dan intuisinya sendiri. Tapi kali ini, dia lebih percaya pada penilaiannya sendiri. Atau lebih tepatnya, bahkan jika ada perubahan pada langkah ini, dia bersedia untuk mencobanya. Suara mendesing. Luan tidak menyerang, juga tidak mundur. Dia hanya menghindar ke samping, jarak seribu kaki. Dia ingin melewati sisi penyerang. Namun, saat Luan hendak melewati sisi bola, perubahan tiba-tiba terjadi. Ledakan. Bola itu segera meledak, dan energi di dalam pesawat keluar dengan kecepatan yang sangat cepat. Itu pasti akan mencapai target sebelum Luan dapat mencapainya. Itu bukan tipuan. Semua elit tingkat surgawi langsung terkejut. Apakah nyala api setelah ledakan serangan itu kuat? Kuat? Tapi seperti penilaian Luan, kecuali serangan Luan melewatinya. Jika tidak, dengan jarak 300 meter di antara mereka, kekuatan serangan akan sangat berkurang, dan Luan akan dapat dengan mudah mempertahankan dirinya sendiri. Namun, masalahnya adalah kekuatan sebenarnya dari serangan ini tidak terletak pada apinya, tetapi pada racunnya. Pada saat ledakan, nyala api hampir hanya merupakan kekuatan pendorong, menyebabkan semua racun di dalamnya menghasilkan kecepatan yang sangat kuat. Yang hitam sepertinya terkelupas dari yang merah dan langsung menuju ke Luan. Apakah Luan takut dengan racun? Semua ahli alam surgawi merasa ragu. Dari pertempuran sebelumnya, Luan sama sekali tidak takut dengan racun di api racun alam semesta yang melampaui. Meskipun racunnya terkelupas dari apinya, racunnya tidak kuat setelah ledakan dalam jarak yang sama. Bagaimana hal itu bisa menyakiti Luan? Namun, mata Luan sedikit berubah. Karena dia menemukan bahwa meskipun racun itu sepertinya terkelupas dari api racun alam semesta yang melampauinya, sebenarnya racun itu mengandung daya tembus yang sangat kuat di sekitarnya. Luan mengabaikan api dan racun kelancu, tapi kekuatan penetrasi ini memang sangat kuat. Ada kemungkinan tertentu racun itu akan masuk ke tubuhnya dengan bantuan kekuatan tembus. Pada saat itu, meskipun dia bisa langsung menggunakan api untuk membakarnya, hal itu juga akan memberikan efek tertentu padanya. Lagi pula, dia tidak mengenakan jubah surgawi dan jubah darah sekarang, jadi pertahanannya tidak kuat. Tapi, itu saja. Ini adalah situasi di mana Luan memaksakan jalannya. Selama dia tidak ceroboh, tidak akan ada masalah. Luan langsung menebas dengan satu telapak tangan. Segera, api suci surga ke-9 membuat lubang serangan di depannya seperti pisau. Sosok Luan segera melewatinya. Melihat adegan ini, hati cujin menegang. Serangan ini tidak berarti apa-apa baginya. Bukan saja konsumsinya tidak besar, bahkan bisa diabaikan. Arti penting dari langkah ini adalah untuk menguji mentalitas seseorang. Jika dia bergegas dengan arogan, dia pasti bisa melukai Luan. Jika Luan takut dan berhenti mengejar, dia akan bisa menjauh. Dan jika dia memilih lewat dari samping, jika dia berani mengabaikan kekuatan ledakannya, dia pasti bisa melukai Luan. Tapi Luan membuat pilihan yang paling tepat. Ini cukup untuk menunjukkan betapa stabilnya gaya bertarung Luan. Jarak keduanya masih sekitar 300 kaki. Terlebih lagi, karena cujin menggunakan kekuatan ledakannya, kecepatannya melebihi kecepatan Luan, menyebabkan pihak lain mengambil inisiatif. Jika Luan juga menggunakan kekuatan ledakannya, dia pasti bisa mengejarnya. Tapi masalahnya adalah Luan tidak menggunakannya. Saat ini, Luan tiba-tiba berhenti. Suara mendesing. Di atas lautan api, Luan dengan cepat melambat dan berdiri di udara. Dan pemberhentian tiba-tiba Luan mengejutkan semua orang, termasuk cujin. Dia telah memikirkan tentang apa yang akan dilakukan Luan selanjutnya, tapi dia tidak berharap pihak lain akan berhenti. Luan berhenti, tapi cujin tidak langsung berhenti. Sebaliknya, dia menempuh jarak 3000 kaki sebelum berhenti. Kedua belah pihak saling memandang di udara, tapi Luan tidak mengucapkan sepatah katapun. Kenapa kamu tidak berkelahi? Cujin memandang Luan dan bertanya, apakah kamu akan mengaku kalah? Mendengar perkataan pihak lain, Luan tidak marah sama sekali. Sebaliknya, matanya yang gelap menatap pihak lain dengan sangat tenang dan bertanya, Hanya itu yang kamu punya. Meskipun kata-kata Luan tidak keras, kata-katanya jelas dan mengejutkan semua orang yang menyaksikan pertempuran itu. Meskipun nadanya sangat normal, hal itu memberi orang perasaan bahwa jika hanya ini yang dia miliki, Luan tidak akan terus bermain seperti ini dan akan segera mengakhiri pertarungan. Seolah-olah setelah memasuki jarak 300 kaki, lawan kehilangan kemungkinan untuk menang. Jadi, Luan memberi cujin kesempatan terakhir. Kalimat ini secara langsung meniadakan arti dari pertarungan sebelumnya. Kalimat ini segera membuat cujin mengerutkan kening, dan bahkan kemarahan muncul di matanya. Sampai saat ini, Luan belum memasuki alam Dewa Iblis. Ini sudah meremehkannya dan bahkan menghinanya. Sekarang setelah dia mengucapkan kata-kata ini di depan semua orang, dia tidak menganggapnya serius sama sekali. Cujin datang ke sini hari ini hanya dengan satu tujuan, yaitu menang. Dia tidak pernah berpikir untuk kembali kalah, jadi dia siap menggunakan seluruh kekuatan dan kartu trufnya. Kamu ingin melihat kemampuanku yang sebenarnya? Suara cujin jelas menjadi lebih berat dan dingin. Dia berkata, kalau begitu aku akan memuaskanmu. Hah? Cujin meraung marah dan mengangkat tangannya dengan kuat. Saat dia mengangkat tangannya, kekuatan di sekitar cujin menjadi sangat ganas. Dalam sekejap, angin kencang meningkat, dan sebelum kekuatan itu terbentuk, lautan api di bawahnya telah padam. Ia bahkan dengan paksa menerobos lautan api, memungkinkan semua orang melihat tanah yang tenggelam. Lautan api setinggi 6.000 kaki terhempas ke dasar oleh angin kencang. Dan kekuatan yang begitu dahsyat secara alami menyebabkan Luan sangat terkejut. Luan mengerutkan kening dan terpaksa segera mundur. Namun, dia tidak mundur terlalu jauh, hanya 35.000 kaki. Itu pasti berada dalam jangkauan serangan kekuatan apapun. Luan melakukan ini karena ingin melihat kemampuan lawannya yang sebenarnya. Jika lawannya menggunakan kemampuan aslinya dan dia melarikan diri, itu tidak masuk akal. Luan sudah bersiap untuk menghadapi kekerasan dengan kekerasan. Dia sepenuhnya mengerahkan seluruh kekuatan di tubuhnya, siap bereaksi kapan saja. Angin kencang meniup pakaiannya, membuatnya berkibar seolah-olah akan terkoyak. Dan dia berada di tengah angin kencang, melihat kekuatan yang berjarak 35.000 kaki dalam kegelapan. Hah? Kekuatannya meningkat, tapi ukuran keseluruhannya tidak besar. Ia belum meluas hingga 10.000 kaki, yang cukup untuk menunjukkan betapa lambatnya ia berkembang. Namun semakin lambat, semakin menunjukkan betapa kuatnya gerakan ini. Gemuruh. Suara kekerasan bergema di udara, seolah-olah akan menghancurkan telinga. Dan di tengah angin kencang dan suara keras, gerakan cujin akhirnya selesai. Serangan 10.000 kaki tergantung di langit. 3.814 Di atas langit, di alam semesta yang luas, orang-orang dari klan Hachiko sedang melihat ke bawah, menyaksikan pemandangan ini dengan mata kepala mereka sendiri. Pergerakan seribu kaki bukanlah apa-apa di alam surgawi. Gerakan apapun akan lebih besar dari gerakan seribu kaki. Seringkali, ukuran dan kekuatan berbanding lurus, tapi tidak semuanya. Masih ada beberapa pengecualian. Pergerakan seribu kaki ini adalah salah satu pengecualian. Gemuruh. Meski belum dilepas, momentum pergerakan seribu kaki ini sudah sangat besar. Ini berarti kekuatan yang terkandung di dalamnya sangatlah besar, hingga tidak dapat sepenuhnya ditekan. Namun, yang lebih dipedulikan Luan adalah bentuk dan warna jurus ini. Gerakan menjadi bola seribu kaki ini bukanlah apa-apa, tapi warnanya lebih transparan. Lampu merah tua semakin berkurang, dan kekuatan transparannya mungkin lebih dari setengahnya. Kekuatan merah tua mengalir di tubuh terang, dan kecepatannya sangat cepat. Ini berarti bahwa ini jelas bukan kekuatan murni setelah penindasan, tetapi perubahan yang sangat halus. Bahaya. Biarpun api dan racunnya diabaikan, kekuatan murni dari gerakan ini mungkin sangat berbahaya. Adapun cujin, sosoknya secara alami ada dalam gerakan ini. Namun, dia tidak akan selalu berada di dalam. Dia, yang telah sepenuhnya melepaskan kekuatannya, segera melambaikan tangannya dan membanting telapak tangannya ke depan dengan kekuatan penuh. Bahkan dengan kekuatan ini, cujin bisa merasakan posisi Luan, jadi dia segera membanting telapak tangannya ke depan. Seketika, kekuatan seribu kaki itu bergerak maju. Ledakan. Pergerakannya menimbulkan suara gemuruh yang sangat besar, dan kecepatan gerakannya tidak secepat yang diharapkan. Namun, meski kekuatannya bergerak maju, cujin berdiri di udara dan tidak bergerak. Ini berarti setelah kekuatan bergerak maju lima ribu kaki, sosok cujin segera muncul kembali di hadapan semua orang. Saat cujin muncul, postur telapak tangannya tiba-tiba berubah. Di saat yang sama, gerakan seribu kaki juga segera berubah. Ledakan. Suara yang sangat keras terdengar. Benda ringan setinggi seribu kaki itu benar-benar meledak, tapi itu bukanlah ledakan. Sebaliknya, itu dibagi menjadi empat kekuatan. Keempat kekuatan ini seperti hantu, atau semacam hukum yang tidak dapat diduga. Mereka langsung menuju Luan dengan kecepatan ekstrim. Kecepatannya tiba-tiba meningkat, dan dibandingkan dengan kecepatan barusan, itu adalah perbedaan besar. Keempat kekuatan itu langsung menyelimuti Luan. Di bawah empat kekuatan, sosok mungil Luan sepertinya tertelan. Prajurit tingkat surga yang menyaksikan pertempuran dari langit tidak dapat merasakan satu hal pun, dan itu adalah. Ada kekuatan spasial yang jelas di antara keempat kekuatan. Kekuatan ini. Meskipun kekuatan ruang tidak kuat, ia masih memiliki penindasan yang sangat jelas terhadap ruang di sekitarnya. Tujuannya jelas untuk mencegah Luan melarikan diri melalui luar angkasa. Namun, Luan tidak berniat melarikan diri. Bahkan jika dia ingin melarikan diri, tingkat kekuatan spasial ini tidak cukup untuk menghentikannya. Jumlah energi transparan lebih besar, memungkinkan Luan merasakan pemahaman energi yang lebih dalam. Pemahaman tingkat tinggi seperti ini sangat jarang terjadi, dan Luan hanya merasakannya dari Fuyu dan Yao. Orang-orang lainnya tidak memberikan perasaan seperti itu pada Luan. Tidak diragukan lagi, alasan mengapa Gunung Dewa Langit lebih kuat dari Klan Hachiko dan mengapa para jenius dari Klan Hachiko berbondong-bondong ke Gunung Dewa Langit adalah karena mereka memiliki pemahaman yang lebih tinggi tentang kekuatan. Setiap orang ingin memiliki pemahaman yang lebih tinggi tentang kekuasaan, namun sangat sedikit orang yang benar-benar dapat menempuh jalan ini. Gunung Dewa Langit adalah jalan terbuka. Semua orang ingin berjalan di atasnya. Namun, mata gelap Luan dengan tenang melihat keempat kekuatan yang mencoba melahapnya. Tiba-tiba, dia tidak ingin menggunakan api suci sembilan surga. Kekuatan lawan telah menyentuh regulasi kekuasaan tingkat yang lebih tinggi. Kemudian, dia juga ingin menggunakan pemahamannya sendiri tentang kekuatan untuk melawan. Maka, Luan merentangkan tangannya. Dalam sekejap, kekuatan kegelapan muncul. Meskipun kekuatan kegelapan menyebar seperti ledakan, hampir hening, dan tidak ada suara ledakan. Kecepatan penyebaran kekuatan kegelapan sangat cepat. Namun, empat serangan cujin telah terakumulasi sejak lama. Dari segi tingkat kekuatan, keduanya tidak bisa dibandingkan sama sekali. Dengan demikian, empat kekuatan besar dengan cepat menyelimuti kekuatan kegelapan. Seperti gelombang pasang, mereka melahap sepenuhnya kekuatan kegelapan yang lebarnya kurang dari 1.500 kaki. Ledakan Setelah empat kekuatan melahap kekuatan kegelapan, mereka tidak membentuk tubuh cahaya untuk menekan Luan seperti sebelumnya. Sebaliknya, keempat kekuatan itu terus bergerak, dan mereka berpotongan satu sama lain saat bergerak. Empat kekuatan yang sangat transparan terus menerus menyerang kekuatan kegelapan dengan cara yang sangat berantakan. Saat ini, kekuatan kegelapan masih belum menghilang. Ini berarti Luan masih di dalam. Luan memang masih di dalam. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengendalikan kekuatan kegelapan untuk melawan kekuatan transparan yang terus bergerak di sekitarnya. Kenyataannya, aliran kekuatan transparan di dalam jauh lebih rumit daripada melihatnya dari luar. Jika dilihat dari luar, masih bisa ditemukan jejak polanya. Namun jika dilihat dari dalam, hampir tidak ada polanya. Namun, ada kemampuan khusus yang sangat jelas dalam sirkulasi cepat kekuatan transparan. Setelah berpikir sejenak, Luan memutuskan untuk melepaskan beberapa kekuatan lainnya. Luan memilih kekuatan maut. Ini juga pertama kalinya dia menggunakan kekuatan ketiga dalam pertempuran ini. Namun, Luan hanya melepaskan sedikit kekuatan kematian. Dia masih mengendalikan kekuatan kegelapan. Kuasa maut dilepaskan dari kuasa kegelapan. Seperti anak panah, ia langsung melesat ke arah kekuatan transparan. Suara mendesing. Kekuatan kematian berwarna merah darah langsung memasuki kekuatan transparan yang sangat kacau. Di bawah pengaruh kekuatan transparan, kekuatan kematian dengan cepat menghilang. Disipasi semacam ini berbeda dengan disipasi kekuatan biasa. Samar-samar terasa seperti kekuatannya sedang dipecah, meski tidak terlihat jelas. Kekuatan semacam ini sedikit mirip dengan teknik transformasi, semoku, tetapi ada juga perbedaan besar. Namun, setidaknya hal itu memungkinkan Luan untuk memastikan bahwa ada kekuatan yang lebih istimewa dalam kekuatan transparan ini. Itu bahkan merupakan kekuatan yang melampaui delapan atribut dasar. Namun, di saat yang sama, Luan bahkan lebih yakin bahwa meskipun kekuatan transparan ini memiliki kemampuan untuk menghancurkan, hal itu tidak dapat mempengaruhi kekuatan kegelapan sama sekali. Selain melawan kekuatan kegelapan dalam hal kekuatan murni, tidak hanya tidak mampu melawan kekuatan kegelapan dalam hal pembusukan, kekuatan kegelapan bahkan melahap kekuatan transparan. Dalam konfrontasi antara kedua belah pihak, secara logika, Culi seharusnya memiliki keunggulan absolut karena Culi mengumpulkan kekuatan, sementara Luan beradaptasi dengan situasi. Namun, setelah Culi menekan Luan, dia tidak mengalahkannya dalam satu gerakan. Sebaliknya, kekuatan kegelapan Luan berangsur-angsur menjadi lebih kuat dan secara bertahap membalikkan keadaan. Bagaimana ini bisa terjadi? Secara alami, Cujin dapat dengan jelas merasakan apa yang terjadi dengan kekuatannya sendiri. Jika dikatakan bahwa kekuatan 3.000 kaki akan menjebak Luan, dia tidak akan tahu apa yang terjadi dalam jarak 100 kaki dari pusatnya. Tapi kali ini, dia bisa merasakan dengan jelas apa yang sedang terjadi. Dia tidak pernah menyangka bahwa kekuatan transparannya akan dilahap oleh kekuatan kegelapan Luan. Seseorang harus tahu bahwa kekuatannya diajarkan oleh Dewa Gunung Surga, dan itu adalah kekuatan yang dikembangkan oleh semua orang di Kelancu. Bagaimana hal itu bisa ditekan oleh kekuatan Luan? Bagaimana kekuatan yang diajarkan oleh Gunung Dewa Langit lebih lemah dari kekuatan lainnya? Mustahil. Cujin mengertakan gigi. Ini pasti ilusi yang diciptakan oleh Luan yang melepaskan kekuatan kegelapan dengan seluruh kekuatannya. Pasti begitu. Cujin mempertahankan persimpangan empat kekuatan dengan seluruh kekuatannya. Dia bahkan meningkatkan kondisi ledakannya hingga ekstrim dan membuat perpotongan kekuatan internal menjadi lebih ganas. Faktanya, perpotongan kekuatan internal bukanlah sebuah formasi, juga bukan sebuah tanda. Itu semacam aturan, aturan yang bisa memperkuat kekuatan transparan. Namun, meski begitu, kekuatan kegelapan masih menyebar keluar. Meskipun tidak terlalu cepat, penyebarannya terus-menerus. Itu melahap kekuatan transparan dan api racun penusuk alam semesta. Luan, yang berada di tengah-tengahnya, memang mendapat banyak tekanan. Harus dikatakan bahwa kekuatan murni dari gerakan ini membuatnya sangat sulit untuk bertahan. Tubuh Luan ditekan hingga terluka, dan lukanya tidak ringan. Namun, meski begitu, Luan masih menolak dengan tegas. Di area kegelapan yang begitu luas, Luan bisa berteleportasi kapan saja. Namun, dia tidak melakukannya. Sambil melahap kekuatan lawannya, Luan juga merasakan kekuatan lawannya. Faktanya, Luan mentransfer seutas kekuatan lawannya ke dirinya sendiri dan membiarkannya memasuki garis keturunannya. Itu seperti pertarungan melawan klan Siang. Faktanya, sebelum mengambil keputusan seperti itu, Luan jarang ragu-ragu. Dia bahkan merasa sedikit gugup. Karena kekuatan transparan berbeda dari delapan atribut ekstrim, tidak ada yang bisa memprediksi apa yang akan terjadi setelah kekuatan tersebut memasuki tubuhnya. Alasan sebenarnya mengapa dia memiliki kepercayaan diri untuk menyerap kekuatan ini adalah karena kekuatan kegelapan. Kekuatan kegelapan bisa melahap kekuatan transparan. Itu bisa dianggap sebagai kedok untuk Luan. Hasilnya, Luan benar-benar secara paksa menyerap seutas kekuatan transparan ke dalam garis keturunannya. 3815 Di bawah bimbingan Luan, kekuatan gelap membawa kekuatan tembus padanya. Itu melewati kulit dan ototnya dan mulai menyatu dengan garis keturunannya. Karena dia tidak tahu apa yang akan terjadi, Luan tidak berani menyerap terlalu banyak untuk pertama kalinya. Di bawah bimbingan kekuatan gelap, kekuatan penetrasi perlahan bergabung ke dalam garis keturunannya. Ini benar-benar menyatu dengan garis keturunannya, tidak membiarkan kekuatan eksternal tetap berada di dalam tubuhnya. Ada perbedaan mendasar di antara keduanya. Luan bisa membuat petir biru empat saluran tetap berada dalam garis keturunannya sampai batas yang sangat kecil. Di luar garis keturunannya, tidak ada petir biru empat saluran di tubuhnya. Demikian pula, dia ingin membuat daya tembusnya mencapai tingkat ini. Ini juga pertama kalinya Luan mencoba menyerap kekuatan penetrasi ke dalam garis keturunannya. Sebelumnya, ketika dia terjebak dalam tubuh cahaya setinggi 3000 kaki, Luan tidak melakukan hal seperti itu. Kekuatan tembusnya memasuki garis keturunannya. Segera, tubuh Luan bergetar, dan bahkan jantungnya menegang. Rasa sakit yang menusuk muncul di garis keturunannya, menyebabkan Luan segera menghentikan penyerapan kekuatan tembusnya. Dia menyimpan sebagian besar daya tembus di luar garis keturunannya yang belum menyatu dengan garis keturunannya. Mengapa itu menyakitkan? Saat Luan menahan tekanan dari luar, dia dengan serius mempertimbangkan situasi di tubuhnya. Luan tidak mengerti mengapa kekuatan tembusnya menyebabkan garis keturunannya merasakan sakit yang menusuk. Bahkan setelah menyerap petir biru empat saluran, tubuh Luan tidak terasa mati rasa. Namun, kekuatan penetrasi ini dapat menyebabkan reaksi pada garis keturunan Luan, yang cukup untuk menunjukkan bahwa levelnya lebih tinggi. Tentu saja, level ini tidak berarti kekuatannya melebihi atribut batas, karena kekuatan atribut batas memang telah mencapai batasnya. Sebaliknya, ini mungkin satu langkah lebih tinggi di dunia ini. Luan merasakan sakit yang menusuk saat dia dengan penuh semangat mendesak kekuatan gelap untuk melahap kekuatan tembus dalam garis keturunannya. Namun pada saat ini, kejadian yang lebih aneh lagi terjadi. Daya tembusnya memang bukan tandingan kekuatan gelap. Atau lebih tepatnya, kekuatan penetrasi cujin tidak sebanding dengan kekuatan gelap Luan. Di bawah pengaruh kekuatan gelap, rasa sakit yang menusuk dengan cepat menghilang, tetapi pada saat yang sama, kekuatan tembusnya juga menghilang. Perasaan ini seolah-olah kekuatan gelap telah dengan paksa menghancurkan kekuatan penetrasi, dan setelah kekuatan penetrasi menghilang, jejak. Racun muncul. Itu benar, itu adalah racun, racun dari api racun alam semesta yang melampaui. Saat racun itu muncul, mata Luan menjadi dingin. Meski racunnya sangat kecil, racun itu memang ada. Ini berarti bahwa kekuatan tembusnya kemungkinan besar berevolusi dari racun, dan itu tidak ada hubungannya dengan api di api racun penghancur surga. Saat dia berada di tubuh ringan setinggi 3000 kaki, racun ini membuat Luan merasa familiar. Namun, itu sangat kabur, jadi Luan tidak bisa mengenali apa itu rasa keakraban. Meskipun perasaan ini muncul dalam garis keturunannya, Luan masih tidak dapat membedakannya. Luan tahu ini mungkin karena tingkat kultivasinya terlalu rendah. Terlebih lagi, dia sedang berada di tengah pertempuran, jadi dia tidak punya waktu untuk memikirkannya dengan serius. Yang harus dia lakukan hanyalah mencoba menyerap kekuatan ke dalam garis keturunannya, tapi dari kelihatannya, dia gagal. Karena itu masalahnya, tidak ada artinya tetap berada di bawah tekanan pihak lain. Luan menarik nafas. Menghadapi tekanan besar di sekelilingnya, tekanan ini bahkan lebih besar daripada tekanan pada tubuh ringan setinggi 3000 kaki. Memang sulit untuk melarikan diri. Selain itu, bahkan jika dia menggunakan api suci sembilan surga, kemungkinan besar dia akan sangat terpengaruh oleh jalinan kekuatan penetrasi. Akan sangat sulit untuk keluar. Perkembangan kekuatan gelap yang dilakukan Luan tidaklah cukup. Jika kedua belah pihak seimbang sejak awal, kekuatan gelap Luan tidak akan takut. Namun, pihak lain telah terbentuk, dan akan sangat sulit bagi kekuatan gelap yang tertindas untuk menerobos. Kemampuan spasial dan kemampuan menelan kekuatan gelap sangat kuat, tetapi dalam hal kekuatan, itu memang sangat lemah dibandingkan dengan kekuatan Luan. Justru karena itulah Luan memilih untuk menggunakan kekuatan lain. Jika api suci sembilan surga sulit ditembus, dia mungkin juga menggunakan jenis api lain. Dan sebagainya. Ledakan. Kekuatan meletus dari tubuh Luan dan langsung menggantikan kekuatan gelap. Atau lebih tepatnya, semua kekuatan gelap dengan cepat digantikan oleh jenis kekuatan lain. Api putih. Kekuatan yang dibentuk oleh Ki Abadi dan api suci sembilan surga. Ledakan. Api putih segera menyebar hingga jarak seribu kaki dan sepenuhnya menggantikan kekuatan gelap aslinya. Terlebih lagi, bahkan dalam kekuatan penetrasi yang terjalin, ia tidak dapat segera menghancurkan api putih. Dalam hal tingkat budidaya, kekuatan penetrasi tidak mampu memecah api yang terbentuk dengan menggabungkan dua atribut ekstrim menjadi satu. Dalam sekejap, Chu Jin, yang berdiri di langit 3000 kaki jauhnya, gemetar hebat dan melebarkan matanya. Dia sangat jelas tentang apa yang terjadi di dalam kekuatan itu, dan justru karena itulah dia dapat mendeteksi perubahan mendadak dalam kekuatan di dalam. Perubahan ini sangat besar, dan sangat berbeda dari sebelumnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Nyala api ini tidak hanya memiliki suhu ekstrim aslinya, tetapi juga menjadi lebih kuat dalam hal kekuatan. Yang disebut kekuatan mengacu pada kekuatan yang membakar dan meledak. Bahkan jika Luan tidak menggunakan kekuatan ledakan apapun, kekuatan apinya saja sudah cukup untuk membuat Chu Jin merasa sangat tertekan. Tidak hanya itu, setelah peningkatan daya, suhu api yang ekstrim juga dapat digunakan dengan lebih stabil. Jadi, dengan munculnya api putih, daya tembus dan api racun alam semesta yang terjalin sangat terpengaruh, dan bagian dalamnya dengan cepat tersulut dan menyebar. Oh tidak! Chu Jin mencoba yang terbaik untuk mempertahankan penindasan yang terjalin dari empat kekuatan, tetapi yang membuatnya panik adalah dia sebenarnya tidak mampu menekan perluasan api. Meskipun kecepatan nyala api itu meluas tidak cepat, namun kecepatannya terus meningkat. Situasinya jelas tidak berpihak padanya. Alis Chu Jin berkerut, dan dia dengan cepat mengertakkan gigi dan segera memutuskan hubungan dengan tubuh ringan itu. Kemudian, pada saat Chu Jin berhenti mengendalikan kekuatannya, cahaya putih menyilaukan tiba-tiba muncul dari tubuh cahaya, dan kemudian meledak. Gemuruh! Cahaya putih langsung menyelimuti langit dan bumi. Cahaya putih ini benar-benar berbeda dari cahaya energi abadi. Meski cahaya energi abadi menyilaukan, namun lebih tenang. Namun, cahaya putih sekarang sangat ganas, dan sepenuhnya dalam kondisi nyala api. Itu benar-benar menghancurkan tubuh cahayanya, dan membakar dengan ganas antara langit dan bumi. Saat ribuan penonton melihat pemandangan ini, tubuh mereka pun gemetar, dan mereka semua tercengang. Apa ini tadi? Bahkan di antara mereka yang memenuhi syarat untuk menyaksikan pertempuran ini, kebanyakan dari mereka hanya mendengar bahwa Luan memiliki jenis es hitam yang sangat istimewa, namun mereka belum pernah mendengar keberadaan yang mirip dengan api putih. Apakah? Apakah ini benar-benar nyala api? Semua orang melihat api putih yang menyala-nyala di udara. Benda ini tampak seperti nyala api, tetapi juga tampak seperti energi abadi. Apa sebenarnya ini? Gemuruh! Api putih menyala dengan ganas di langit, tetapi perlahan menghilang, dan sosok Luan dengan cepat muncul, berdiri di tengah api putih. Melihat penampilan Luan, keterkejutan di hati semua orang berangsur-angsur berubah menjadi perasaan yang berat. Luan ini, berapa banyak kemampuan yang dia miliki yang bahkan klan Hachiko tidak mengetahuinya. Bahkan Raja Surgawi dari klan Hachiko sedang melihat ke bawah ke arah api putih di bawah, dan mata mereka penuh dengan keseriusan. Meskipun dari segi kekuatan, secara alami hal itu tidak cukup untuk menarik perhatian mereka, dari segi esensi kekuatan, hal itu benar-benar layak untuk diperhatikan. Luan hanya berada di alam surgawi. Tidak ada keraguan bahwa meskipun suhu api putih sama dengan api suci surga ke-9, kekuatannya lebih kuat, namun konsumsinya juga lebih besar daripada api suci surga ke-9. Lawan Luan selalu lebih kuat darinya. Bahkan jika dia memiliki kekuatan lebih, itu tidak akan mempengaruhi perbedaan kekuatan. Oleh karena itu, Luan tidak akan dengan mudah menggunakan api putih atau es hitam, agar tidak menyianyiakan kekuatannya. Namun, sekarang kedua belah pihak berada pada level yang sama, api putih dan es hitam sangat kuat, dan bahkan dapat secara paksa menutupi kesenjangan kekuatan setelah kekuatan lawan dilepaskan. Melihat Luan berdiri di atas api putih, wajah semua orang diklancu menjadi lebih berat, dan bahkan... ...ucat. Mereka tidak pernah mengira Luan akan memiliki nyala api yang lebih kuat lagi. Melihat pemandangan ini, bahkan hati Cu Han Ming terasa sangat berat. Bahkan hingga saat ini, ini adalah pertama kalinya dia merasa menyesal dalam pertarungan ini. Mungkin kesalahan besar membiarkan Cu Jin datang ke sini. Sampai saat ini, dia tidak hanya gagal mengalahkan Luan, tetapi dia juga gagal membuat Luan malu, dan bahkan menyebabkan Luan menggunakan api yang lebih kuat, menyebabkan pukulan yang lebih besar pada api klancu. 3.816 Di atas lautan api, jauh di langit. Api putih perlahan turun dan memasuki lautan api. Itu tidak hilang dalam waktu singkat. Sebaliknya, ia mempertahankan dirinya di lautan api. Hal itu terlihat jelas di lautan api. Luan, yang telah menggunakan api putih, tidak peduli dengan apa yang dipikirkan klan Hachiko. Dia juga tidak peduli dengan apa yang dipikirkan klancu. Faktanya, Luan tidak berpikir untuk menggunakan api putih tadi karena dia tahu bahwa itu adalah perpaduan Ki Abadi dan api suci surga ke-9. Itu bukanlah nyala api murni. Dia takut dia akan disalahartikan sebagai kombinasi dua kekuatan yang lebih kuat dari api klancu. Namun, api suci surga ke-9 sudah cukup untuk membuktikan siapa atribut api pamungkas yang sebenarnya. Dia tidak memiliki keraguan atau tekanan apapun saat menggunakan api putih sekarang. Karena dia sudah menggunakannya, Luan tidak akan menyembunyikannya lagi. Tidak hanya itu, Luan juga sedikit lelah. Setelah pertarungan sengit dengan empat anggota klancu, Luan sangat lelah. Meskipun luka-lukanya telah disembuhkan oleh pil abadi, kelelahan di lautan kesadarannya tidak dapat dihilangkan. Luan sangat tertarik menghadapi murid Gunung Dewa Langit, Chujin. Dia sangat penasaran dengan kekuatan transparannya. Namun, setelah mengetahui bahwa sangat sulit baginya untuk memahami rahasia kekuatan transparan, minat Luan dengan cepat menghilang. Chujin mewakili klancu. Luan tidak bisa membiarkan dia terjerat terlalu lama. Luan tidak hanya ingin membuat klancu kalah, tapi dia juga ingin membuat klancu kalah total di alam yang sama. Ledakan. Di atas api putih, sosok Luan langsung melesat. Dia mengambil inisiatif menyerang Chujin. Dia menyerang ke depan tanpa peringatan apapun. Saat ini, Chujin masih dikejutkan oleh api putih Luan. Namun, jarak keduanya lebih dari 5 ribu kaki. Chujin punya banyak ruang untuk bereaksi. Selain itu, Chujin masih berada di tengah-tengah letusan. Kecepatannya melebihi kecepatan Luan. Dia segera mundur. Di saat yang sama, dia membanting telapak tangannya ke depan dengan sekuat tenaga. Ledakan. Titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya muncul. Setiap titik cahaya hanya berukuran 3 kaki. Mereka melonjak ke depan. Titik cahayanya tidak cepat. Faktanya, mereka sangat lambat. Seolah-olah mereka melayang di langit. Dengan serangan yang begitu lambat, belum lagi teknik gerakan Luan, bahkan semua penonton di alam semesta yang luas pun bisa dengan mudah melewatinya. Tapi kali ini, Luan tidak terburu-buru. Sebaliknya, dia langsung menyerang. Anak panah yang tak terhitung jumlahnya yang terbentuk dari api putih muncul dan langsung menuju titik cahaya di depannya. Gemuruh. Titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya meledak. Bahkan sebelum anak panah putih mengenai titik cahaya, mereka sudah meledak. Titik cahaya ini sangat sensitif terhadap aura. Begitu aura atau kekuatan berada dalam jangkauannya, itu akan menyebabkan ledakan. Oleh karena itu, meskipun titik cahaya ini tampak lambat dan longgar, sebenarnya titik cahaya tersebut kedap udara tanpa ada celah apapun. Setelah api putih meledakkan semua titik cahaya, sosok Luan bergegas keluar dari kekacauan. Melihat adegan ini, Chujin menyerang sekali lagi, menamparkan dengan satu telapak tangan. Saat dia menyerang, seberkas cahaya bersinar dari telapak tangannya. Itu adalah tanda penyegelan, dan saat meledak dengan cahaya, ukurannya meluas hingga lebih dari 3.000 meter, dan terus meluas. Itu seperti jaring api besar yang melesat ke arah Luan dan menyelimutinya. Melihat ini, Luan mengangkat tangannya, dan api putih yang ganas muncul sekali lagi, bergegas menuju jaring raksasa. Ledakan. Kedua belah pihak bertabrakan. Dari segi kekuatan, api putih sebenarnya tidak dapat diredam oleh serangan Chujin. Meski lebih lemah, tidak terlalu lemah. Dari segi suhu, kekuatan Chujin sama sekali tidak sebanding. Jaring raksasa itu segera tersulut oleh api putih yang ganas. Api putih menyebar dengan cepat di jaring raksasa, langsung membakar lubang besar di jaring raksasa. Suara mendesing. Sosok Luan lewat sekali lagi, langsung menuju Chujin. Luan terus mengejar, sementara Chujin terus mundur. Para penonton di alam semesta yang luas tidak terlalu memikirkannya. Lagipula, semua orang sebisa mungkin menghindari mendekati Luan saat bertarung. Bahkan empat orang dari Kelancu, yang jauh lebih kuat darinya, juga sama, apalagi Chujin. Namun, dalam hati Chujin, tindakan mundurnya seperti tamparan di wajahnya sendiri. Dia akan diejek oleh ribuan orang di langit. Chujin sangat jelas bahwa setidaknya para pembudidaya panggung Raja Surgawi dari Klan Hachiko telah mengenali dari mana dia berasal. Sebagai murid Gunung Dewa Langit, meskipun dia melepas pakaian Gunung Dewa Langit, dia tetap mewakili Gunung Dewa Langit. Tidak peduli apa, dia pasti tidak bisa mempermalukan Dewa Gunung Surga. Tiba-tiba, mata Chujin menjadi dingin, dan keganasan di matanya semakin kuat. Untuk menstabilkan pikirannya, niat membunuh benar-benar muncul di matanya. Mengikuti perubahan matanya, sosoknya segera melambat. Hati semua orang gemetar saat melihat pemandangan ini. Chujin telah mengambil inisiatif untuk memperlambat. Mungkinkah dia ingin melawan Luan dalam pertarungan jarak dekat? Apakah dia gila? Melihat Chujin melambat, kecepatan Luan juga mulai berkurang. Luan akan selalu berhati-hati saat menghadapi lawan manapun. Dia tidak akan melakukan sembarangan hanya karena situasinya menguntungkannya. Ini juga salah satu alasan penting mengapa dia mampu bertahan hingga sekarang. Dia sangat mengurangi kelembamannya dan terus terbang ke depan dalam jarak yang sepenuhnya dapat dikendalikan. Serangan jarak jauh tidak dapat melukai Luan, dan kekuatan penekan tidak dapat menekan Luan. Terlebih lagi, ini adalah kesimpulan yang dia capai setelah mencoba berulang kali. Hal ini membuat Chujin sangat jelas bahwa jika dia ingin menang, dia hanya bisa bertarung dalam pertarungan jarak dekat. Kalau tidak, dia tidak akan punya peluang. Namun, di saat yang sama, Chujin juga sangat jelas bahwa dia kalah dalam pertarungan jarak dekat ketika dia tidak menggunakan kekuatan di awal, dan ketika dia menggunakan kekuatan di akhir. Jika dia ingin menang melawan Luan dalam pertarungan jarak dekat, itu akan sangat sulit. Namun, dia yakin masih ada peluang. Ledakan. Chujin tidak hanya berhenti terbang mundur untuk menambah jarak di antara mereka, dia bahkan tidak berhenti setelah kecepatannya melambat. Sebaliknya, dia mengambil inisiatif untuk bergerak menuju Luan. Melihat pemandangan ini, belum lagi para penonton di alam semesta yang luas, bahkan Luan pun sangat terkejut. Luan memang tidak menyangka bahwa Chujin akan memiliki keberanian untuk menuntut. Namun, dia juga tidak mau mundur. Dia mempertahankan kondisinya saat ini dan terus terbang ke depan. Saat ini, jarak keduanya hanya 10 ribu kaki. Terlebih lagi, saat keduanya saling menyerang, jarak di antara mereka semakin dekat. Bahkan jika kecepatan mereka tidak cepat, itu masih merupakan kecepatan seorang kultifator tingkat surga. Dalam sekejap, jarak 20 ribu kaki telah menghilang. Saat jarak mereka 10 ribu kaki, Chujin segera menyerang. Ledakan. Tanda api yang tak terhitung jumlahnya yang panjangnya hanya 3 meter muncul dan melesat ke arah Luan dengan kecepatan ekstrim. Melihat pemandangan tersebut, hati ribuan penonton langsung menegang. Menyerang pada jarak 10 ribu kaki, dan menggunakan gerakan seperti itu, berarti Chujin tidak ingin segera mendekati Luan. Namun, di saat yang sama, Chujin juga tidak ingin memaksa Luan mundur. Sebaliknya, dia ingin menggunakan teknik rahasia yang cocok dalam jarak 10 ribu kaki untuk melawan. Teknik rahasia dalam jarak 10 ribu kaki difokuskan pada kecepatan pelepasan. Terlebih lagi, serangan tersebut umumnya bukanlah serangan yang tidak memiliki titik buta. Bahkan tanda yang tak terhitung jumlahnya yang dikeluarkan oleh Chujin tidak terhubung satu sama lain. Pasti akan ada kesenjangan. Jika tidak, serangan yang tidak memiliki titik buta hanya akan menambah jarak di antara mereka berdua. Itu sama sekali tidak efektif dalam pertarungan jarak dekat. Dapat dikatakan bahwa Chujin telah dengan bijak memilih kompromi. Dalam situasi di mana dia tidak bisa menang dalam pertarungan jarak jauh atau jarak dekat, dia ingin mengandalkan gerakannya yang tak terhitung banyaknya untuk menang dalam pertarungan jarak dekat. Melihat metode serangan lawannya, Luan sangat jelas bahwa jika dia menggunakan teknik rahasia berskala besar, seperti seni api naga untuk membentuk api suci Megalosaurus, meskipun dia dapat dengan paksa menyerang melalui tanda-tanda ini, Chujin mungkin akan segera menyerang. Meningkatkan jarak di antara mereka, menyebabkan pertempuran terus menemui jalan buntu. Luan tidak ingin membuang waktu, tapi nyatanya, menerobos tanda-tanda ini memang sangat berbahaya. Karena Luan sama sekali tidak mengetahui apa efek tanda tersebut. Namun, dalam pertarungan dengan level yang sama, Luan tidak perlu bertarung dalam pertarungan jarak dekat sama sekali. Semua orang mengira kemampuan tempur jarak dekat Luan kuat, yang membuat mereka secara naluriah berpikir bahwa kemampuan tempur Luan yang lain lemah. Dan kali ini, Luan bersiap untuk menunjukkan kemampuannya mengendalikan kekuatan. Ledakan. Luan menyerang dengan kedua telapak tangannya. Ratusan api putih ditembakkan dengan kecepatan yang sangat cepat, langsung menuju sasaran yang masuk. Ketika para penggarap tingkat surga di alam semesta yang luas melihat pemandangan ini, mereka langsung menghirup udara dingin. Bahkan kulit kepala mereka pun mati rasa. Karena, api putih tidak bergerak dalam garis lurus, melainkan melengkung. Suara mendesing. Ratusan api putih langsung menuju tanda di tikungan. Mereka menggambar kurva pada tanda tersebut, secara langsung menghindari dua lapisan tanda pertama. Namun, bahkan jika mereka menghindari dua lapisan pertama, menurut kurva saat ini, sebagian besar dari mereka akan mencapai tanda lapisan ketiga. Namun pada saat ini, kejadian yang lebih mengejutkan terjadi. Lintasan api putih sebenarnya berubah lagi. Itu benar. Setelah kurva, sebenarnya ada kurva lain yang mengubah arah kurva. Seratus serangan semuanya menghindari tanda lapisan ketiga. 3817. Kemampuan kontrol yang kuat. Semua ahli alam surgawi terkejut. Ini tidak bisa lagi digambarkan sebagai kuat. Api putih itu sangat ganas, jauh lebih ganas dari api biasa. Bahkan api suci surga ke-9 tidak bisa dibandingkan. Selain itu, ratusan api putih bisa berubah arah di ruang sempit seperti itu. Ini tidak bisa lagi dikatakan kuat. Meskipun semua orang tahu bahwa Luan adalah seorang apotekar, sejak dia menjadi guru surgawi tingkat 8, Luan jarang memurnikan pil di depan umum. Hal ini membuat semua orang berpikir bahwa dia secara bertahap melepaskan identitasnya sebagai seorang apotekar dan fokus pada budidaya. Namun, saat mereka melihat pemandangan kemampuan pengendalian tembakan ini, mereka terkejut. Bahkan ahli alam surgawi klancu merasa malu dengan inferioritas mereka. Terutama Cujin yang bertarung dengan Luan. Dia sudah bersiap untuk bentrokan antara api putih dan jejak, tapi ketika dia melihat pemandangan ini, dia tercengang. Sebelum dia sempat bereaksi, api putih berubah lagi, melewati lapisan jejak keempat dan kelima. Meskipun api putih Luan dilepaskan kemudian, kecepatannya lebih cepat daripada jejaknya. Kedua sisi hampir bersentuhan di tengah, dan setelah melewati lapisan jejak kelima, api putih tercepat berjarak kurang dari 100 kaki dari Cujin. Melihat ini, Cujin segera mengaktifkan jejaknya. Ledakan Jejak yang tak terhitung jumlahnya meledak seketika, dan kekuatannya cukup untuk menghancurkan semua api putih di dalamnya. Bagaimanapun juga, arah ledakan datang dari sisi api putih, dan bukan dari depan. Namun, dengan cara ini, ledakan akan memisahkan kedua belah pihak, dan pertempuran akan terus menemui jalan buntu. Siapapun dapat melihat dengan jelas bahwa pada saat pertempuran, bukan Luan yang mengambil inisiatif untuk mundur, melainkan Cujin. Api putih di depannya terjerat dengan api racun penusuk alam semesta, dan jangkauannya meluas dengan cepat. Cujin tidak bisa membiarkan dirinya ditelan, jadi dia segera mundur, menjauhkan dirinya dari kekacauan. Namun, saat kekacauan mulai stabil, dan sosok Cujin berhenti terbang mundur, perubahan tiba-tiba terjadi. Perubahan tersebut tidak datang dari kekacauan ledakan, atau dari lautan api, tapi dari jauh di langit. Dalam sekejap, hampir seluruh langit menjadi gelap. Cujin, yang masih mencari dan merasakan posisi Luan dengan seluruh kekuatannya, tiba-tiba gemetar dan melihat ke langit. Langit sepenuhnya tertutup oleh warna merah yang menyilaukan. Bas. Gemuruh. Seolah-olah langit telah terbakar, dan dalam sekejap, lautan api muncul di area seluas lebih dari 100 ribu kaki, melonjak ke bawah. Semua orang di Klan Hachiko kaget saat melihat lautan api jatuh dari langit. Mereka pernah melihat pemandangan ini sebelumnya. Gunung Dewa Langit secara alami memiliki informasi tentang pertempuran antara Luan dan Klan Hachiko, dan setiap pertempuran direkam menggunakan Batu Dewa Tersembunyi, jadi Cujin sudah melihatnya. Melihat adegan ini, dia langsung teringat pertarungan antar klan. Tapi, haruskah dia melarikan diri? Martabat Gunung Surgawi Ilahi menyebabkan dia tetap terpaku di tanah. Lalu bagaimana jika langit dipenuhi lautan api? Jika itu adalah pertarungan kekuatan murni, dia tidak akan takut sama sekali. Ledakan. Cujin mendorong telapak tangannya ke atas, dan segera, telapak tangan raksasa yang menyala-nyala muncul. Panjangnya lebih dari 3 ribu kaki, dan melesat ke langit. Ledakan. Telapak tangan raksasa itu bertabrakan dengan lautan api. Telapak tangan raksasa itu langsung menghancurkan lautan api, dan sebuah lubang muncul di tengah telapak tangan raksasa itu. Namun, lautan api masih berjatuhan, dan Cujin berdiri tepat di tengah celah telapak tangan raksasa. Bagian terdekat dari lautan api masih berjarak 3 ribu kaki, jadi dia tidak terlalu khawatir. Semua orang di langit bisa melihat Cujin kecil melalui cetakan telapak tangan. Saat lautan api turun ke ketinggian yang sama dengan Cujin, perubahan memang terjadi. Di sisi celah telapak tangan, api tiba-tiba meletus dan melesat langsung ke arah Cujin. Di sini, Cujin segera menoleh untuk melihat lokasi ledakan. Dia secara alami tahu bahwa Luan kemungkinan besar bersembunyi di lautan api, jadi dia selalu waspada. Melihat kobaran api, tidak ada keraguan bahwa Luan berada di tengah lautan api. Nyala api dengan cepat menutup jarak, jadi Cujin segera mundur. Pada saat yang sama, dia mengerahkan sejumlah besar energi untuk menyerang lautan api, mencegah Luan mendekat. Lebih dari seribu orang di alam semesta yang luas menyaksikan pemandangan ini. Di mata semua ahli alam surga, tindakan Cujin memang sangat tepat. Entah itu menggunakan telapak tangan yang kuat untuk menyerang lautan api, menghindari serangan lanjutan yang tersembunyi setelah lautan api, atau kewaspadaannya saat ini, semuanya tepat sasaran. Namun, di mata semua ahli tahap Raja Surgawi, situasinya memang berbeda. Sudah berakhir. Para ahli panggung Raja Surgawi dari tujuh klan mengucapkan putusan hampir pada saat yang bersamaan, dan para ahli panggung Raja Surgawi dari klan Chu segera menjadi sangat muram. Ledakan. Saat dia mundur, Cujin, yang menyerang ke depan, berhasil menghancurkan seluruh lautan api di depannya. Dia bahkan menciptakan celah besar di lautan api, yang cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya dia, mencegah Luan melancarkan serangan lanjutan. Namun, setelah lautan api berhasil dihalau dan dibubarkan, tidak ada tanda-tanda Luan sama sekali. Tidak dapat menemukan Luan menyebabkan hati Cujin menjadi dingin. Bukan saja dia tidak menemukan Luan, dia juga jatuh ke dalam kelembaman yang sangat besar saat dia terbang mundur. Saat ini, dia berada kurang dari seratus kaki dari lautan api di belakangnya. Setelah itu, jagoan. Sesosok tiba-tiba keluar dari lautan api di belakangnya, langsung menuju punggung Cujin. Merasakan kemunculan auranya, tubuh Cujin langsung terasa dingin. Kepanikan tiba-tiba muncul di hatinya, dan dia buru-buru berbalik untuk melihat. Sosok yang muncul adalah Luan. Luan sama sekali tidak berada di depan Cujin, tapi telah menunggu kesempatan di belakangnya. Tentu saja, Luan tidak bisa mengendalikan lautan api di depan Cujin untuk melepaskan serangan dari jarak yang begitu jauh. Karena itulah Cujin berani mundur. Luan mampu melakukannya karena dia menyembunyikan serangan di lautan api. Itu adalah susunan kecil. Luan telah menghitung waktu kapan lautan api akan turun. Penekanan api oleh susunan tersebut terjadi pada saat lautan api turun di sekitar Cujin, sehingga susunan tersebut meledak, dan lautan api melonjak menuju Cujin. Itu adalah metode yang sangat sederhana, tetapi memungkinkan Luan mendapatkan apa yang diinginkannya sepenuhnya. Cujin, yang baru saja melepaskan sejumlah besar kekuatan dan terbang mundur, jatuh ke dalam kelembaman yang sangat besar. Kecepatan dia terbang mundur membuatnya tidak mungkin mengubah arah tepat waktu untuk menghindari serangan Luan, dan dia tidak bisa melepaskan serangan kuat untuk memaksa Luan mundur. Kedua belah pihak bertabrakan, dan Cujin hanya bisa menyaksikan saat Luan mendekatinya. 800 kaki 500 kaki Cujin menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengerahkan kekuatan di tubuhnya, dan sekali lagi melepaskan serangan ke arah Luan. Itu bisa berupa serangan area of effect atau serangan target tunggal. Cujin, yang tidak dapat mengerahkan banyak kekuatan sekarang, tidak memiliki kekuatan serangan area of effect yang cukup. Luan benar-benar bisa bergegas, jadi dia hanya bisa melepaskan serangan satu target. Namun, serangan satu target dengan area effect yang kecil tidak dapat menghentikan Luan sama sekali. Luan melewatinya dengan kecepatan ekstrim, seolah-olah dia sedang berjalan di tanah datar. 300 kaki 10 kaki Karena dia baru saja melepaskan serangan target tunggal, kekuatan di tubuh Cujin sekali lagi menjadi inersia, dan dia tidak dapat memobilisasinya tepat waktu. Faktanya, jika dia tidak melancarkan serangan sekarang, jarak 300 kaki sudah cukup baginya untuk memulihkan sebagian besar kekuatannya. Sayangnya, dia tidak melakukannya. Akibatnya, dia hanya bisa menggunakan tangan dan kakinya sekarang, dan hampir tidak bisa menggunakan teknik rahasia pertarungan jarak dekat. Namun, Luan, yang sedang bergegas, tidak mau menyerah. Karena dia sudah berlari sejauh ini, yang perlu dia lakukan adalah mengakhiri pertarungan dengan cepat. Suara mendesing. Dalam jarak 3 meter. Karena pertukaran sebelumnya, Luan telah memberikan banyak tekanan pertarungan jarak dekat kepada Cujin, menyebabkan Cujin diam-diam mengakui bahwa keterampilan pertarungan jarak dekat lebih rendah daripada keterampilan Luan. Dan semakin dia memikirkannya, dia menjadi semakin bingung. Tidak mungkin baginya untuk memilih melancarkan serangan nanti. Sebaliknya, dia segera menyerang ketika dia melihat Luan bergegas mendekat. Cujin sedikit membungkukkan badannya, mengangkat lututnya, dan meninju tepat ke wajah Luan. Meskipun dia bingung, postur Cujin sangat bagus, dan dia bisa menyerang dan bertahan. Ini menunjukkan bahwa dia memang telah mengintegrasikan banyak ide pertarungan jarak dekat ke dalam tulangnya. Jika lawan yang dia temui bukanlah Luan, Cujin mungkin bisa menunda konfrontasi pertarungan jarak dekat sampai dia mendapatkan kembali kendali atas kekuatan di tubuhnya. Namun, Luan sama sekali tidak memberinya kesempatan ini. Suara mendesing. Luan, yang sedang bergegas ke depan, hanya memiringkan kepalanya, dan pukulan ini hampir melewati telinganya. Perlu diketahui bahwa ini adalah situasi di mana kecepatan tangan dan kaki lawan lebih cepat daripada kecepatan Luan. Ini bukanlah penghindaran sehelai rambut pun, tapi pilihan yang dibuat oleh Luan sendiri. Selain itu, Luan tidak takut dengan perubahan apapun pada pukulan lawannya. Pertama, lawan terlalu gugup sehingga menyebabkan pukulan ini menjadi terlalu berat. Kedua, meskipun ada perubahan apapun, dia yakin bahwa dia bisa mengakhiri pertempuran sebelum perubahan apapun terjadi. Melihat Luan menghindari pukulan ini dan terus berlari ke depan, Cujin terkejut. Dia segera mengangkat kedua lututnya, yang sudah sedikit terangkat, dan menggunakannya bersama-sama dengan lengan kirinya untuk menahan di depannya. Dia menggunakan lengan dan lututnya untuk mencegah Luan mendekat. Namun, selama ada serangan, pasti ada kekurangannya. Ini adalah kebenaran dari pertarungan jarak dekat. Bahkan Luan tidak bisa lepas dari ini. Langkah pertama Cujin menciptakan sebuah kelemahan. Lagipula, dia tidak memiliki tangan kanan, yang berarti sisi kanan dadanya terbuka, dan kemampuan Luan untuk memahami kekurangan ini sangat kuat. Di saat yang sama dia menghindari tinju kanan lawan, Luan mengayunkan tinju kirinya dan langsung menuju ke tulang rusuk kanan Cujin. Pukulan ini membawa api suci surga ke-9. Melihat ini, Cujin segera menggunakan tangan kirinya untuk memblokir. Namun, saat tangan kirinya bergerak setengah, hati Cujin menjadi dingin. Ia bahkan ragu dan menyesalinya. Ini karena dia dapat melihat dengan jelas bahwa Luan juga telah mengangkat lengan kanannya. Tangan kanannya juga membawa api suci surga ke-9 dan langsung menuju ke tulang rusuk kanannya. Lengan kirinya hanya bisa menahan satu pukulan. Apalagi lengan kirinya yang sudah bergerak tidak bisa ditarik tepat waktu. Karena itu, Bang! Tinju kiri Luan diblokir oleh Cujin tepat pada waktunya. Segera setelah itu, tangan kanan Luan mendarat dengan keras di tulang rusuk kanan Cujin. 3818 Bang! Kekuatan pukulan ini sangat kuat. Sebenarnya lengan kiri Luan bukanlah tipuan, tapi dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Kekuatan pukulan kiri dan kanan pada dasarnya sama, karena jika Cujin tidak bereaksi tepat waktu dan menggunakan lengan kirinya untuk memblokir, dia harus menggunakan tangan kirinya untuk memukul tulang rusuk kanannya. Tetapi meskipun kedua pukulan itu tidak memiliki kekuatan penuh, dengan dukungan tulang naga kekaisaran, kekuatannya sangat kuat. Meski kemampuan pertahanan tubuh juga akan meningkat, pukulan ini tetap akan melukai Cujin. Bagaimanapun, sisi tulang rusuknya tidak sekuat dada, dan kemampuan bertahannya lebih lemah. Terlebih lagi, pukulan ini juga membawa api suci surga ke-9. Setelah kekuatan pukulannya merobek pakaiannya, api suci surga ke-9 langsung menyentuh tubuh Cujin. Rasa sakit yang membakar segera menyebabkan ekspresi Cujin berubah drastis. Ah! Tak seorang pun yang mengalami pembakaran api suci surga ke-9 untuk pertama kalinya dapat menahan rasa sakit sebesar ini. Bahkan ketika Luan baru saja memasuki Akademis Tarfire dan masih seorang surgawi, dia juga menangis kesakitan saat dia menahan dua tekanan api suci dan es misterius untuk pertama kalinya. Tentu saja, juga karena tempering es dan api, kemampuan Luan untuk menahan rasa sakit telah meningkat pesat dengan kecepatan yang sangat mengerikan. Cujin dibakar oleh api suci surga ke-9 untuk pertama kalinya, dan rasa sakit seperti ini tidak terbayangkan. Ceritan dan rasa sakitnya menyebabkan tubuhnya tegang, dan segera menyebabkan Cujin kehilangan sebagian besar kendali atas tubuhnya, memasuki keadaan kaku yang jauh melebihi kekuatan pukulan ini. Hal ini menyebabkan kecepatan pukulan dan tendangan Cujin menurun tajam, dan dia bahkan lebih lambat dari Luan. Cujin menjerit kesakitan, tetapi Luan tidak mau berhenti karena teriakannya. Dia segera mengangkat tangan kirinya dan mengepalkan tinjunya menjadi telapak tangan, yang hampir menyentuh dada Cujin dan tepat di bawah dagunya. Bang! Telapak tangan itu mengenai dagu Cujin dengan kekuatan besar, menyebabkan kepala Cujin segera terangkat. Dampak kekerasan tersebut hampir menyebabkan lautan kesadarannya tertutup, dan penglihatannya menjadi hitam. Pusing sementara memberi Luan lebih banyak waktu untuk menyerang. Luan menarik kembali lengan kanannya, dan lengan kanannya langsung berubah menjadi merah padam. Semua orang di alam semesta yang luas melihat pemandangan ini, dan hati mereka menegang. Ini sudah kelima kalinya Luan berdebat dengan sebuah klan. Mereka telah melihat lengan kanan Luan memerah lebih dari sekali. Semua orang tahu betul bahwa ini adalah jurus terkuat Luan. Pada jarak sedekat itu, tinju Luan langsung mengenai hati Cujin yang benar-benar terbuka dan tak berdaya. Ledakan. Dunia menjadi gelap, dan lampu merah tiba-tiba muncul. Dengan pukulan ini, tubuh Cujin segera terlempar. Lautan api di sekitarnya segera melonjak keluar karena kekuatan pukulan ini. Namun, di depan tangan Luan, ada lapisan tipis air surgawi. Skywater hanya lebarnya dua kaki dan tinjunya tidak mengenai tubuh Cujin. Cujin terlempar karena kekuatan beriaking daun melonjak keluar dari skywater dan mendorongnya menjauh. Sekarang alam Raja Surgawi Klan Fu telah bergerak, itu berarti pertempuran telah berakhir. Melihat pemandangan ini, semua Raja Surgawi menarik napas dalam-dalam. Benar saja, seperti yang mereka duga, pertarungan memang telah berakhir. Ketika Cujin melepaskan kekuatannya untuk menyerang lautan api yang melonjak, itu sudah berakhir. Namun kekuatan fisik Cujin memang sangat kuat. Setelah terbang kurang dari seribu kaki, dia dengan paksa sadar kembali dan mengendalikan lautan kesadarannya untuk membuka matanya. Namun, ketika penglihatan dan indranya pulih, dia menyadari bahwa dia sudah sangat jauh dari Luan, dan Luan berdiri di udara tanpa bergerak. Di depannya ada air surgawi yang runtuh. Suara mendesing. Cujin buru-buru menghentikan tubuhnya di udara dan menatap Luan di depannya. Lalu, dia tiba-tiba melihat ke atas ke langit. Raja Surgawi Klan Fu muncul. Cujin memandang Raja Surgawi ini dengan kaget, dan kepanikan dengan cepat muncul di matanya. Jika Cujin hanyalah anggota biasa dari Kelancu, Raja Surgawi ini bahkan tidak akan memandangnya. Namun, Cujin adalah murid Gunung Dewa Langit. Setelah ragu-ragu sejenak, Raja Surgawi masih berbicara. Dia memandang Cujin dan berkata dengan tenang, Kamu kalah. Tubuh Cujin bergetar hebat, dan dia membeku di udara. Dia melihat lautan api yang melonjak di sekelilingnya dan melihat jarak seribu kaki antara dia dan Luan. Ini cukup untuk membuktikan sudah berapa lama dia pusing dan seberapa besar tenaga yang dia berikan. Logikanya memberitahunya bahwa dia memang kalah. Bahkan jika Luan bodoh, waktu ini cukup untuk membunuhnya. Namun, secara emosional, dia tidak bisa menerima kehilangannya. Dia mewakili Gunung Dewa Langit. Dia adalah murid Gunung Dewa Langit. Dia tidak bisa membiarkan dirinya kalah, dan dia tidak bisa membiarkan Dewa Gunung Surga kalah. Namun, Cujin masih berdiri di udara dan tidak melakukan apapun. Peraturan Gunung Dewa Langit sangat ketat. Dia pasti tidak bisa melakukan sesuatu yang tidak rasional. Jika tidak, akan lebih memalukan bagi Dewa Gunung Langit. Cujin berdiri di udara dan tidak mengucapkan sepatah katapun. Dia pertama-tama melihat ke arah Luan di kejauhan, lalu melihat ke bawah ke tangannya dan mengepalkannya erat-erat. Dia mengertakan gigi. Dia pasti tidak bisa membiarkan Dewa Gunung Langit dipermalukan karena dia. Dengan demikian, Cujin tiba-tiba mengangkat tinjunya dan menggunakan seluruh kekuatan di tubuhnya untuk menyerang kepalanya sendiri dari kedua sisi. Melihat ini, Luan, yang berada seratus kaki jauhnya, jelas terkejut. Namun, dia bahkan tidak punya waktu untuk membuka mulut dan menghentikan Cujin, apalagi menghentikannya. Dia hanya bisa menyaksikan adegan ini terjadi. Namun, meskipun Luan tidak bisa bereaksi tepat waktu dan menghentikan Cujin, bukan berarti orang lain tidak bisa. Ada begitu banyak Raja Surgawi di kosmos luas, dan ada juga Raja Surgawi dari Klan Fu tidak jauh dari sana. Mereka bisa dengan mudah memblokir serangan yang tergantung pada seutas benang, apalagi serangan yang begitu jelas. Bahkan Raja Surgawi biasa dari Klan Chu dan Klan Fu tidak bisa hanya menyaksikan mereka mati. Selanjutnya, Cujin adalah murid Gunung Dewa Langit. Mereka segera mengambil tindakan dan menahan sepenuhnya tubuh Cujin, menyebabkan tinjunya membeku di udara. Bang! Tubuh Cujin tidak bisa bergerak sama sekali. Luan, yang berada seratus kaki jauhnya, akhirnya menghela nafas lega saat melihat pemandangan ini. Meskipun Cujin mewakili Klan Chu, lawannya masih berasal dari Gunung Dewa Langit. Luan sudah berseteru darah dengan dua klan. Tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, dia tidak boleh menyinggung Gunung Dewa Langit. Jika tidak, jika dia dikejar oleh Gunung Dewa Langit dan Rasroh pada saat yang sama, tidak akan ada tempat baginya di dua galaksi tersebut. Setelah menahan Cujin, Raja Surgawi Klan Fu berbicara lagi. Suaranya menjadi lebih berat saat dia berkata, saya sarankan Anda kembali dan melapor. Tubuh Cujin bergetar. Dia mengertakan giginya lebih keras lagi, tapi pada akhirnya, dia melepaskan semua energi di tubuhnya. Raja Surgawi benar. Dia adalah murid Gunung Dewa Langit. Bahkan jika dia ingin mati, dia tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Dia harus melapor kembali dan membiarkan Dewa Surgawi memutuskan. Jika Dewa Surgawi ingin dia mati, dia tidak akan memohon belas kasihan, bahkan satu katapun. Meskipun dia sudah menyerah pada gagasan bunuh diri, hati Cujin dipenuhi dengan rasa sakit dan menyalahkan diri sendiri. Dia tidak terluka parah. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke langit, ke klan Cu di kosmos luas. Cujin dan Cu Hanming saling memandang. Mata Cujin dipenuhi rasa sakit. Namun, Cujin tidak terbang ke langit. Sebaliknya, dia mengalihkan pandangannya. Setelah ruang di sekitarnya stabil, dia menggunakan kemampuan spasialnya untuk mengubah koordinat ruang di sekitarnya. Benar sekali, Cujin memiliki kemampuan untuk berteleportasi. Suara mendesing. Seketika, sosok Cujin menghilang dari bintang. Adapun kemana dia pergi, bahkan Raja Surgawi tidak peduli. Tanda pisah Tanda pisah Tanda pisah Tanda pisah Tanda pisah Tanda pisah Sungai Bintang Surgawi Planet Abadi Gunung Dewa Surga Di titik tertinggi di dunia, Dewa Surga sedang duduk bersila di atas batu besar. Pada saat ini, sesosok tubuh tiba-tiba masuk dari halaman. Itu adalah Raja Surgawi dari Gunung Dewa Langit. Dia membungkuk dan berkata kepada Dewa Surga, Guru, Cujin telah kembali. Selanjutnya, dia kalah. Dia ingin meminta pengampunan. Raja Surgawi ini secara alami tahu apa yang akan dilakukan Cujin. Faktanya, dia bukan satu-satunya yang tahu. Semua orang di Gunung Dewa Langit tahu dengan jelas. Kekalahan culi dari Luan pasti akan menyebar dengan cepat di Gunung Dewa Langit. Segera, Dewa Gunung Surga akan mengetahui hasil pertempuran antara Klancu dan Luan, dan bahkan prosesnya. Pasti akan ada hasil dari pertarungan atribut api. Jika prosesnya cukup untuk membuktikan bahwa api Luan lebih kuat dari api Klancu, maka dunia akan benar-benar berubah. Bahkan jika prestise Klancu tidak anjlok, mereka tetap akan mendapat pukulan besar. Bahkan murid Gunung Dewa Langit yang berasal dari Klancu akan terluka parah atau bahkan dikritik karena hal ini. Setelah Raja Surgawi melapor, dia tidak bangun dan menunggu perintah tuannya. Setelah mendengar berita ini, Dewa Surga bahkan tidak membuka matanya. Biarkan dia pulih, kata Dewa Surga. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Mendengar ini, Raja Surgawi terkejut. Dia mengangkat kepalanya dan memandang Dewa Surga. Dia tahu bahwa Dewa Surga tidak ingin melihat Cujin, tetapi dia masih bertanya dengan ragu, Tuhan, maukah Anda menghukumnya? Kita harus tahu bahwa di masa lalu, ketika murid Gunung Dewa Langit kalah dari orang luar, bahkan jika ada perbedaan kekuatan yang besar, mereka tetap akan dihukum. Mengapa kali ini pengecualian? Hasilnya sudah diputuskan, kata Dewa Surga. Tidak bersalah. Mendengar ini, Raja Surgawi terkejut. Kata-kata guru berarti bahwa dia telah meramalkan akibat dari masalah ini, tetapi dia tetap mengirim Cujin keluar. Mengapa ini? Bukankah ini mempermalukan Gunung Dewa Langit? Namun, Raja Surgawi tidak berani bertanya terlalu banyak. Dia segera berkata, Ya, guru. 3.819 Sungai Bintang Surgawi, di atas bintang-bintang. Luan masih berdiri di udara, di dalam lautan api. Hilangnya Cujin membuat Luan semakin yakin bahwa pihak lain adalah murid Gunung Surgawi. Kalau tidak, jika dia adalah anggota klan Chu, dia pasti tidak akan berani pergi tanpa menyapa pemimpin klan. Adapun ribuan pembudidaya tingkat surga yang menyaksikan pertempuran, mereka pertama kali tercengang ketika melihat Cujin pergi, karena mereka tidak menyangka Cujin memiliki kemampuan untuk berteleportasi. Namun, emosi mereka dengan cepat berubah menjadi keterkejutan. Tidak banyak pembudidaya tingkat surga yang tahu bahwa Cujin adalah murid Gunung Surgawi. Lagipula, sebagian besar kultifator tingkat surga bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk memasuki Gunung Surgawi. Karena itu, melihat Cujin tiba-tiba pergi, mereka semua memandang klan Chu dengan kaget. Yang lebih mengejutkan mereka adalah pemimpin klan Chu, Chu Han Ming, tidak memiliki kemarahan di wajahnya. Yang ada hanyalah rasa dingin dan suram. Kesuraman ini jelas bukan karena Cujin langsung pergi, tapi karena Cujin kalah. Belum lagi para penggarap tingkat surga, bahkan banyak penggarap Raja Surgawi yang hadir sangat terkejut. Karena mereka belum pernah melihat Chu Han Ming mengungkapkan ekspresi dan tatapan seperti itu. Di masa lalu, Chu Han Ming adalah orang yang relatif santai di hati mereka, tetapi mereka tidak pernah berpikir bahwa dia akan mengungkapkan ekspresi kejam seperti itu. Tampaknya kehilangan Chu Jin benar-benar merangsang hati Chu Han Ming yang sebenarnya, dan sikap santai sebelumnya kemungkinan besar hanyalah sebuah akting. Jika itu benar-benar masalahnya, mereka harus melihat Chu Han Ming dari sudut pandang baru. Setelah Chu Jin menghilang, Luan berdiri sendirian di udara, di atas lautan api yang tingginya hampir seratus ribu kaki. Mengangkat kepalanya, mata gelapnya menatap lurus ke arah klan Chu. Semua orang dengan jelas melihat pemandangan ini, dan hati mereka langsung bergetar. Semua penonton harus mengakui bahwa Chu Jin sangat kuat. Di ranah yang sama, mungkin tidak ada seorang pun di klan Hachiko yang berani melawan Chu Jin, apalagi menang melawannya. Namun, mereka sama sekali bukan tandingan Luan. Dari awal sampai akhir, Luan tidak menggunakan gerakan eksplosif apapun, hanya kekuatan api dan kegelapan. Selain itu, luka yang dideritanya juga sangat ringan, dan tubuhnya segera disembuhkan dengan teknik kembali ke surga. Saat ini, Luan masih dalam kondisi puncak. Mata gelapnya menatap lurus ke arah klan Chu, membuat hati semua orang terasa sangat berat. Namun, kenyataannya, mata Luan hanya menatap satu orang, pemimpin klan Chu, Chu Han Ming. Chu Han Ming juga memandang Luan tanpa mengucapkan sepatah katapun. Raja Surgawi dari Klan Fu melihat kebuntuan antara kedua pihak. Meski hasil dari banyak hal telah diputuskan, bukanlah hal yang baik jika terus seperti ini. Mungkin kedua belah pihak perlu tenang. Setidaknya, grup Chu perlu menenangkan diri. Karena itu, tokoh dikdaya panggung Raja Surgawi dari Klan Fu hendak mengatakan sesuatu kepada klan Chu. Namun, saat panggung Raja Surgawi hendak berbicara, sebuah suara terdengar terlebih dahulu. Apakah ada orang lain dari klan Chu yang ingin bertarung? Saat suara itu terdengar, Raja Surgawi dari Klan Fu terkejut dan menunduk. Orang yang berbicara adalah Luan. Suara Luan muncul. Selain itu, sangat jelas dan masuk ke telinga semua orang di alam semesta yang luas. Orang-orang dari tujuh klan terkejut. Luan menanyakan pertanyaan ini menunjukkan bahwa dia sama sekali tidak memberikan wajah apapun pada klan Chu. Jika pertanyaan ini ditanyakan oleh Raja Surgawi dari Klan Fu, itu bukanlah masalah besar. Tapi ketika ditanya oleh Luan, itu adalah sebuah provokasi. Meskipun nada suara Luan sangat normal dan tidak terdengar provokatif, selama Luan yang berbicara, itu akan sangat menjengkelkan. Lebih penting lagi, jika klan Chu menolaknya, itu akan membuat orang lain merasa bahwa klan Chu tidak punya siapa-siapa lagi. Hubungan Luan dengan klan Chu dan klan Kang tidak sebaik klan lainnya. Bagaimanapun, mereka mengalami pertikaian berdarah. Jika itu adalah pemimpin klan lain, mereka akan berhenti berbicara. Namun, saat giliran Chu Han Ming, dia tidak bisa berkata apa-apa. Chu Han Ming tidak mengatakan apapun. Pembangkit tenaga listrik panggung Raja Surgawi dari klan Fu tidak ingin situasi ini terus berlanjut seperti ini. Dia mengambil inisiatif untuk angkat bicara untuk meredakan ketegangan. Jika saudara Chu tidak mempersiapkan orang lain, pertempuran ini akan berakhir di sini. Mendengar pembangkit tenaga listrik panggung Raja Surgawi dari klan Fu angkat bicara, klan lainnya menghela nafas lega. Jika tidak, jika situasi ini terus berlanjut, sulit membayangkan apa yang akan terjadi di masa depan. Chu Han Ming memandangi pembangkit tenaga listrik panggung Raja Surgawi. Dia harus mengakui bahwa pihak lain memang memberinya jalan keluar. Setelah pertarungan hari ini, dia harus membuat rencana jangka panjang. Dia tidak ingin tinggal di sini lebih lama lagi dan hendak angkat bicara. Namun, seseorang berbicara lebih cepat daripada Chu Han Ming. Itu tidak lain adalah Lu An. Saat tokoh dikdaya panggung Raja Surgawi dari klan Fu selesai berbicara, Lu An angkat bicara lagi. Dia memandang orang-orang klan Chu dan berkata, saya punya saran. Kata-kata Lu An membuat Chu Han Ming menelan kata-kata yang hendak keluar dari mulutnya. Pembangkit tenaga panggung Raja Surgawi dari klan Fu terkejut. Dia menunduk untuk melihat Lu An dan mengerutkan kening. Sejujurnya, Lu An ini agak tidak masuk akal. Namun, pembangkit tenaga listrik panggung Raja Surgawi tidak angkat bicara untuk menghentikannya. Bagaimanapun, klan Chu telah mencoba membunuh Lu An dan Lu Ting lebih dari 20 tahun yang lalu, serta terus mengejar Lu An lebih dari 10 tahun kemudian. Mereka tidak berniat melepaskan Lu An. Oleh karena itu, apapun yang dilakukan Lu An sekarang tidaklah berlebihan. Chu Han Ming memandang Lu An lagi. Namun, dia tetap tidak angkat bicara. Lu An tidak peduli dengan suasana suram pihak lain. Dia berkata, saya melihat tuan muda klan Chu, Chu Yu, juga ada di sini. Mengapa Anda tidak berdebat dengan saya? Mendesis. Setelah kata-kata ini diucapkan, seluruh kerumunan menghirup udara dingin. Semua orang segera menoleh untuk melihat klan Chu. Terlebih lagi, kali ini, mereka tidak melihat ke arah Chu Han Ming. Sebaliknya, mereka melihat Chu Yu di dalam klan Chu. Kita harus tahu bahwa Chu Yu baru menerobos ke tingkat surga dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun dia telah menembus 2 tahun lebih awal dari Jiang Yuan, dia masih berada di tahap awal tingkat surga. Tidak banyak orang yang bisa berkultivasi secepat Lu An. Bahkan di klan Hachiko pun sama. Kesenjangan antara Lu An dan Chu Yu bahkan lebih besar daripada kesenjangan antara Lu An dan 4 anggota klan Chu. Bahkan keempat anggota klan Chu dan Chu Jin bukanlah tandingan Lu An, apalagi Chu Yu. Di bawah tatapan lebih dari seribu orang, wajah Chu Yu pucat. Dia mengertakkan gigi, tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Penghinaan. Semua orang tahu bahwa ini adalah penghinaan yang tidak terselubung. Jika klan Chu benar-benar setuju, itu akan menjadi balas dendam yang terang-terangan. Jiang Yuan di pertempuran pertama adalah contoh terbaik betapa menyedihkannya mereka pada akhirnya. Klan Kang ingin menyelamatkan Lu An, jadi mereka ingin mengorbankan Jiang Yuan. Namun, klan Chu tidak memiliki gagasan ini. Selain itu, nyala api Lu An dan api racun penusuk surga membentuk hubungan antagonis yang alami. Ini lebih serius daripada pertikaian berdarah, dan tidak ada kemungkinan rekonsiliasi. Bagaimana mereka bisa membiarkan Chu Yu menerima pukulan tanpa alasan? Namun, haruskah mereka menolak? Lu An mengambil inisiatif untuk memprovokasi mereka, tetapi klan Chu mundur. Mereka tidak mampu kehilangan muka ini. Setidaknya, Chu Han Ming tidak bisa membuka mulut. Jadi, dia menoleh dan menatap putranya. Ketika Chu Yu melihat tatapan ayahnya, dia jelas terkejut. Pada saat ini, sebuah suara muncul di benak Chu Yu. Kamu putuskan. Tidak diragukan lagi, ini adalah suara ayahnya. Chu Yu memandang ayahnya dengan heran. Karena membiarkan dia memutuskan berarti membiarkan dia merespons. Benar, ini adalah ide Chu Han Ming. Bahkan jika dia menolak, bukan dia, kepala klan, yang berbicara. Lagi pula, dia tidak tahu apakah dia mewakili dirinya sendiri atau seluruh klan. Klan Chu tidak bisa malu-malu. Jadi, jika Chu Yu menolak, hanya Chu Yu yang takut. Itu tidak ada hubungannya dengan klan Chu. Tiba-tiba, Chu Yu tercengang. Suasana hati dan nada bicara ayahnya sangat berat. Jelas sekali tidak ada ruang untuk negosiasi. Chu Yu hanya bisa menundukkan kepalanya dan melihat ke arah Lu An, yang sepertinya telah menyatu dengan lautan api. Menolak. Di hadapan ribuan orang dari klan Hachiko, di depan panggung Raja Surgawi dari klan Hachiko, dan terutama di depan para tuan muda klan Hachiko lainnya, dia benar-benar tidak bisa menolak. Jika tidak, masalah ini akan ditertawakan seumur hidupnya. Semua orang tahu bahwa ada kebencian yang besar antara dia dan Lu An, tapi dia tidak berani menanggapi pernyataan perang Lu An. Dia akan ditertawakan dan dimarahi karena hanya mengandalkan klan. Namun, dia tidak berani menyetujuinya. Dia juga hadir selama pertempuran pertama antara Lu An dan klan Kang. Nasib Jiang Yuan masih tergambar jelas di benaknya. Dia pastinya tidak ingin dipukuli hingga menjadi cacat di depan umum seperti Jiang Yuan, anggota tubuhnya patah dan dibuang ke lautan api. Jika dia menolak, dia akan ditertawakan, tetapi jika dia berakhir seperti Jiang Yuan, dia tidak akan bisa mengangkat kepalanya selama sisa hidupnya. Dia bahkan mungkin mati karena malu. Jadi, Cuyu mengertakkan giginya, dan bahkan giginya terkatuk. Di bawah tatapan ribuan orang, dia akhirnya berbicara. Aku, wajah Cuyu sangat bengkok, dan suaranya bergetar hebat. Saya menolak. 3.820. Ditolak. Setelah kata-kata ini di ucapkan, ribuan ahli Sky Realm menarik nafas dalam-dalam. Jawaban ini sepenuhnya sesuai ekspektasi mereka, namun meski begitu, tetap saja mengejutkan. Menolak tantangan di depan semua orang, terutama dari musuh Bebu Yutan, akan membuat Cuyu tidak bisa mengangkat kepalanya selama sisa hidupnya. Dia bahkan mungkin harus menghindari Luan selama sisa hidupnya. Mendengar penolakan Cuyu, hati Cuhan Ming mencelos. Sebenarnya, apakah mereka bertarung atau tidak, klan Cuyu akan kehilangan muka. Karena saat Luan menanyakan pertanyaan ini, hasilnya sudah diputuskan. Di atas lautan api, setelah Luan mendengar jawaban Cuyu, wajahnya menunjukkan ekspresi kekecewaan yang jarang terjadi. Luan bahkan menggelengkan kepalanya. Semua orang tahu bahwa Luan adalah seseorang yang jarang mengungkapkan emosinya. Untuk melakukan ini di depan semua orang, dia pasti melakukannya dengan sengaja untuk mempermalukan klan Cuyu. Jelas sekali, Luan telah mencapai tujuannya. Klan Cuyu memang berada di posisi yang buruk. Wajah semua orang memerah karena malu. Mendesah. Luan menghela nafas dan berkata, karena Tuan Mudacu tidak mau, aku tidak akan memaksamu. Jika Tuan Mudacu ingin berdebat dengan saya di masa depan, Anda dapat mencari saya kapan saja. Selama aku punya waktu Luan, aku pasti akan menemanimu. Petik 2. Petik 2. Berderak. Cuyu mengepalkan tangannya, jari-jarinya menusuk telapak tangannya dan mengeluarkan darah. Setelah Luan selesai berbicara, ahli alam langit klan Fu tidak ingin suasana terus berlanjut. Dia mengambil inisiatif dan berkata, pertandingan hari ini akan berakhir di sini, semuanya silakan pergi. Begitu dia selesai berbicara, tidak ada satupun klan yang bergerak. Namun, masih ada klan yang pergi dengan cepat. Klan ini secara alami tidak lain adalah klan Cuyu. Pemimpin klan Cuyu segera menggunakan kekuatan spasialnya untuk memindahkan semua orang menjauh dari alam semesta yang luas. Dari 8 marga, 1 marga hilang. Setelah klan Cuyu pergi, klan lainnya juga pergi. Namun meski begitu, mereka pergi dengan sangat lambat. Sebelum pergi, beberapa klan bahkan mengizinkan ahli alam langit mereka untuk pergi ke atas lautan api dan secara pribadi menguji intensitas lautan api. Meskipun lautan api ini bukanlah api suci surga ke-9 yang sebenarnya, suhunya cukup untuk membuat mereka ketakutan. Pada akhirnya, klan Hachiko semuanya pergi. Hanya Luan, dan Fuyu yang tersisa. Kali ini, Fuyu tidak pergi. Klan Fu pergi, tapi Fuyu tetap tinggal. Dia turun dari langit ke sisi Luan dan berkata dengan lembut, ayo tinggalkan tempat ini dulu. Luan menganggup dan segera menghilang bersama Fuyu. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Sungai bintang surgawi, bintang tanpa nama. Ini adalah bintang yang hanya diketahui oleh Luan dan Fuyu. Itu sangat indah. Markas garis depan klan Fu, bagaimanapun juga, adalah tempat untuk urusan resmi. Itu terlalu formal untuk mereka berdua, dan ini adalah dunia yang benar-benar milik mereka. Luan dan Fuyu sedang berjalan-jalan di atas bintang-bintang yang indah, mengobrol sambil berjalan. Pertempuran hari ini pasti akan menyebar ke seluruh galaksi dalam waktu yang sangat singkat. Suara Fuyu sangat lembut ketika dia berkata, perlombaan roh juga akan menerima berita dengan sangat cepat. Mereka bahkan mungkin menerima berita lebih cepat daripada aliansi Sungai Bintang Surgawi. Mendengar ini, Luan sedikit menganggup. dan kemampuan klan roh dalam mengumpulkan informasi. Selain itu, dia harus memberitahu klan roh tentang pertarungannya dengan delapan klan kuno. Hanya dengan begitu klan roh akan percaya bahwa dia belum meninggalkan planet abadi. Namun sebagai perbandingan, yang benar-benar dipedulikan Luan adalah reaksi aliansi Sungai Bintang Surgawi ketika mereka mengetahuinya. Meskipun dia sudah membicarakan hal ini dengan Liu Yi, tidak ada yang bisa memprediksi hasil sebenarnya. Klan Chu pasti akan memikirkan segala macam cara untuk menyelamatkan situasi. Fuyu berkata, misalnya, mereka akan mengumumkan banyak berita palsu tentang perjuangan untuk mengaburkan kebenaran. Misalnya, Anda dapat melakukan cheat selama pertempuran dengan menggunakan senjata, baju besi, atau kekuatan ramuan untuk membuktikan bahwa api klan Chu tidak gagal. Luan mengerutkan kening. Dia tidak pernah memikirkan situasi seperti ini. Dia langsung bertanya, apa yang harus kita lakukan? Abaikan saja, kata Fuyu. Juga tidak perlu menjelaskannya kepada publik. Suaminya sudah menang. Siapapun yang punya otak tidak akan mempercayai rumor ini. Mereka bisa melihat kebenaran dengan jelas. Suami telah membuat klan Chu kehilangan muka dan merusak posisi api klan Chu. Bahkan bisa saja runtuh sewaktu-waktu. Dengan membiarkan klan Chu mempertahankan martabat terakhirnya, kita dapat memastikan bahwa klan Chu tidak akan melakukan apapun di luar batas. Sekarang kita sedang berperang, semuanya harus didasarkan pada perang. Kita masih harus memberi kelonggaran satu sama lain. Luan mengerutkan kening dan bertanya, dengan adanya Gunung Surgawi, akankah klan Chu benar-benar berani berselisih dengan Gunung Surgawi? Jika klan Chu melanggar perintah Gunung Surgawi, saya khawatir Gunung Surgawi tidak akan melepaskan klan Chu, bukan? Itu benar. Fuyu berhenti dan memandang Luan. Tetapi bagaimana jika sesuatu yang tidak terduga terjadi? Misalnya, klan Chu menyerah pada ras roh. Kata-kata Fuyu langsung mengejutkan Luan. Dia memandang istrinya dengan kaget. Menyerah pada perlombaan roh, Luan bertanya dengan kaget. Bagaimana klan Chu berani melakukan itu? Tidak ada yang berani atau tidak. Semuanya tergantung keseimbangan untung dan rugi. Kata Fuyu. Jika klan Chu benar-benar kehilangan tempat di klan Hachiko di Sungai Bintang Surgawi, saya pikir klan Chu mungkin tidak dapat menerima perubahan seperti itu. Klan Chu memiliki temperamen yang berapi-api dan bangga. Untuk klan seperti itu, kehilangan tempat di klan Hachiko sama dengan kehilangan segalanya. Pada saat itu, jika ras roh berjanji untuk memberi klan Chu tempat di klan teratas, klan Chu mungkin tergoda. Wajah Luan penuh dengan keterkejutan. Dia benar-benar terdiam. Tentu saja, ini hanya tebakanku. Semua orang tahu apa artinya menyerap pada spirit Rache. Selain itu, ras roh memiliki kekuatan kematian. Tidak cocok bagi klan Chu untuk bertahan hidup. Kecuali klan Chu gila, mereka tidak akan menyerah pada ras roh. Mendengar perkataan istrinya, Luan tidak berkata apa-apa. Dia tidak menyangka kemungkinan seperti itu. Jika dia memikirkannya sebelumnya, dia mungkin akan menahan diri hari ini untuk mencegah klan Chu memberontak. Klan Chu tidak hanya akan menyebarkan rumor, tapi mereka juga akan mengambil tindakan melawanmu. Lanjut Fuyu. Hati Luan menegang. Dia berkata, mereka berani mengambil tindakan terhadap saya. Kemungkinan mereka bergerak di tempat terbuka sangat kecil, kata Fuyu. Namun, kemungkinan mereka melakukan tindakan melawanmu dalam kegelapan sangat tinggi. Sebelumnya, klan Chu tidak mengambil tindakan melawanmu. Mereka bahkan mengendalikan Chu Yu dan Chu Li untuk tidak mengambil tindakan melawanmu karena mereka tidak ingin mempermasalahkannya. Persuasi Kang klan juga berperan. Namun, kebencian antara klan Chu dan Anda tidak ada hubungannya dengan klan Kang. Bahkan jika mereka dapat menipu banyak orang dengan menyebarkan rumor dan membuat orang-orang di sungai bintang surgawi berpikir bahwa klan Chu masih lebih kuat, kertas tidak dapat menahan api. Anda menjadi semakin kuat, dan kebenaran menjadi semakin jelas. Hal ini tidak bisa disembunyikan sama sekali. Oleh karena itu, klan Chu harus membuatmu kehilangan nyawamu secepatnya sebelum kamu menjadi lebih kuat. Alis Luan berkerut. Dia hanya bisa berkata, saya akan lebih berhati-hati. Fuyu mengangguk ringan. Tidak banyak kekhawatiran di matanya yang indah. Bukan hanya karena dia percaya pada Luan, tapi juga karena yang kuat selalu harus menanggung kesulitan. Pengalaman yang mudah dan lancar tidak akan membuat seseorang menjadi lebih kuat, namun kesulitan dapat membuat seseorang menjadi lebih kuat. Meskipun kesulitan dapat menghancurkan hati seseorang, dia tahu bahwa suaminya bukanlah seseorang yang akan dikalahkan. Luan sedikit ragu-ragu. Namun, setelah ragu-ragu, dia masih bertanya, Chu Jin ini. Apakah dia dari gunung surgawi? Mendengar pertanyaan suaminya, Fuyu tidak terkejut. Dia mengangguk ringan dan berkata, ya. Alis Luan berkerut. Jawaban istrinya menghilangkan keraguan terakhirnya. Sepertinya dia tidak salah. Klan pasti menungguku kembali untuk rapat. Lagi pula, dampak pertempuran hari ini terlalu besar. Fuyu menatap Luan dan berkata dengan lembut, aku akan pergi dulu. Dengan itu, Fuyu berjingkat dan menciumnya. Meski mereka sudah menikah lebih dari tiga tahun, setiap gerak-gerik Fuyu bisa dengan mudah menarik hati sanubari Luan. Setelah itu, sosok Fuyu menghilang. Hanya Luan yang tersisa di bintang cantik itu. Luan menarik napas dalam-dalam. Dia memaksa dirinya untuk tenang dan menghilang dari bintang. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Tanda pisah-tanda pisah. Sungai bintang surgawi, bintang abadi, markas besar aliansi tripartit. Di kantor Liu Yi, ruangannya berfluktuasi. Setelah itu, sesosok tubuh keluar dari udara. Itu adalah Luan. Namun, saat melihat pemandangan di kantor, Luan sedikit terkejut. Ketujuh wanita itu semuanya ada di sana. Sejak ketujuh wanita itu mengirim Luan pergi, mereka belum pergi. Mereka telah menunggu Luan kembali. Sekarang setelah mereka akhirnya melihat Luan kembali, hati mereka bergetar. Mereka segera berdiri. Meskipun Luan telah kembali, mereka tetap khawatir. Meskipun Luan tampaknya tidak terluka, mereka tahu bahwa Luan pasti tidak akan membiarkan mereka melihatnya terluka. Suamiku, apakah kamu terluka? Yao Yao bertanya dengan cemas. Suara lembutnya dipenuhi kecemasan. Saya baik-baik saja. Luan tersenyum dan berkata, saya terluka ringan pada pertempuran pertama. Saya tidak terluka pada pertempuran kedua. Terima kasih telah menonton!